Baik, jadi sesuai dengan program 6 sesi yang di dalam entrepreneur kelas, teman-teman semua, saya dan Pak Jarot akan bergantian. Jadi minggu lalu Pak Jarot sudah membawakan, nah sekarang giliran saya, dan topik saya malam ini adalah mengenai memberikan jejak di era digital. Karena kita sekarang sudah masuk di era digital, kita harus tahu, dan memang kita berada di grup apotek PHS juga yang semua juga daftarnya secara digital. Nah ini nyambung semua, makanya saya akan lebih perdalam di sana, dan hari ini saya akan bagikan beberapa informasi untuk Bapak Ibu semua. Jadi saya akan langsung share screen aja. Sebelum masuk ke materi, saya mau bercerita dulu sedikit ya, wakil kemarin Pak Jarot juga bercerita, saya juga perkenalkan dulu kisah saya. Sebelum saya ada di KK Indonesia. Jadi dulu itu saya bekerja di perusahaan keramik Bapak Ibu. Ini kalau lihat berat badan saya waktu itu masih hampir 100 kilo ini Pak. Masih obesitas ini Pak. Yang saya bilang itu dulu kemarin. Nah ini saya dulu di sini kerja-kerja terus gitu ya. Nggak mikir kesehatan, apalagi olah nafas, cuma bernafas doang saya. Tidak ada olah nafas. Kemudian gerak juga hanya bergerak, tapi tidak pernah olah gerak gitu. Tidak pernah olah raga. Jadi banyak masalah di sini waktu bekerja. Dan dulu saya bekerja di perusahaan keramik, keramik import ya. Dari Spanyol maupun dari Itali. Jadi waktu itu saya sering ke Itali, ke Eropa juga. Di sana ke beberapa pameran. Bukan jalan-jalan ya, kerja nih Bapak Ibu. Jadi kerja di sana, di perusahaan keramik. Namanya Wisma Sahati. Nah jadi kalau ada yang mungkin di Surabaya juga pasti tahu Wisma Sahati. Ada cabangnya. Di Jakarta juga ada. Di Mangga Dua, di Pinang Sia, di Panglima Polim. Masih ada. Di Bandung juga. Waktu itu saya pegang yang di Bandung. Dan sampai hari ini masih ada perusahaannya. Dan waktu itu saya bekerja selama 17 tahun. Pensiun terakhir saya bekerja itu tahun 2002. Jadi saya pensiun 2002-2003 mulai jadi pengusaha di KK Indonesia. Sampai hari ini. 17 tahun saya bekerja, 20 tahun saya di bidang bisnis. Tetapi ada di KK Indonesia. Nah ini dulu waktu di pameran-pameran, waktu di pameran Eropa. Ini pameran keramik di Asia, di Shanghai. Jadi saya keliling-keliling cari barang. Kemudian masukin ke Indonesia, dijual di Indonesia. Kita sebagai agen dari beberapa pabrik keramik besar ya. Di Eropa maupun di Asia. Ini waktu itu mulai dari China. China mulai masuk keramik-keramiknya. Dan sampai hari ini pasaran Indonesia semuanya keramik dari China. Karena sangat bisa bersaing harganya. Dan kualitasnya juga sangat bagus. Oke ini akhir-akhir waktu sebelum saya resign. Saya sempat ke pameran keramik di Shanghai. Nah kemudian dari KK Indonesia. Sejak saya bergabung. Dan apa yang saya sudah dapatkan sampai hari ini itu sudah luar biasa. Semua impian sudah dicapai ya Bapak Ibu. Jadi salah satunya saya senang traveling. Tapi kalau bayar sendiri memang lumayan ya. Tapi gara-gara ikut KK saya bisa travel ke lima benua. Dan ngajak orang tua juga untuk bisa keliling ke beberapa negara ya. Jadi saya sudah ke Afrika, ke Eropa, Amerika. Kemudian juga Australia, Asia. Ini sudah kita kunjungi ya. Bersama orang tua kami juga. Ada papa saya, ada mama mertua juga. Semua bisa diajak ya. Dan juga kita juga bisa berangkat bersama grup-grup ya. Kita traveling kalau sendirian memang kan biasa aja. Tapi kalau bersama grup itu akan lebih enak gitu. Nah makanya saya ngajak Pak Jarot. Pak nanti ajak teman-teman kita nih dari grup Apotek PHS sama-sama ke Bangkok gitu. Lebih seru lagi kalau kita bisa berangkat bareng sama grup ya. Dan ini adalah beberapa foto bersama kita di beberapa negara ya. Di Korea, kemudian di Bangkok, di beberapa negara Asia, maupun juga Star Cruise, di Caribbean Cruise, dan sebagainya. Kemudian penghargaan dari KK ya. Dari awal saya sudah sampaikan posisi tertinggi sudah saya capai di tahun 2003 waktu itu. 2003, betul, 2004, sorry, 2004 di Bangkok. Kami terima di Bangkok waktu itu penghargaan dan posisi puncak di Platinum waktu itu juga. Dan Royal Crown, saya director, sudah kita capai ya. Bersama KK Indonesia. Kalau untuk peringkat sekarang ini tujuannya adalah berbagi kepada teman-teman semua. Ayo sama-sama kita bisa mencapai posisi puncak juga. Karena saya sudah tahu jalannya. Nah ini yang terakhir saya terima Apli Award ya dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Apli Award 2022 sebagai The Best Entrepreneur of the Year. Ini ada seperti pialanya dan juga sertifikatnya. Dapat juga kaosnya. Ini kaosnya juga dikasih satu set ya. Jadi ini Apli setiap tahun mengadakan satu dari semua anggota. Ada 160 lebih perusahaan di dalam Apli Award. Dari masing-masing perusahaannya itu memberikan, mengajukan ada Best Entrepreneur of the Year. Nah jadi saya mewakili KK Indonesia mendapatkan Apli Award bersama satu teman saya Pak Yosua. Seorang anak muda juga baru 40-an. Oke dan ini pasangan saya ya Bu Ciping. Mungkin Pak Jarot sudah ketemu ya dengan Bu Ciping ya. Jadi teman-teman lain mungkin yang di Medan. Nanti juga Bu Ciping mau ke Medan ini. Nah kita akan bareng-bareng ke sana. Jadi nih Pak Jarot, mau ke staycation sekalian acara Bapak di sana. Bapak ke Siantar, saya juga mau ke Toba kayaknya nih Pak. Nah kata Pak Jarot, kalau belum ke Toba, belum ke Sumatera Utara katanya. Jadi saya harus ke sana jadinya harus diatur jadwal. Oke, baik teman-teman semua. Nah sekarang kita akan masuk ke materi kita. Jadi singkatnya karena memang sekarang sudah era digital, era online. Ini pun sekarang kita sudah online. Gara-gara pandemi kemarin semua melalui Zoom. Semua pertemuan offline ditiadakan. Akhirnya kita semua mulai belajar untuk menggunakan Zoom. Dan kemudian itu digital eranya pun sudah terasa lebih cepat lagi masuk ke dalam hidup kita. Kehidupan-kehidupan kita. Jadi kita dengan online ini malah bisa stay connected ya. Selalu terkoneksi ya. Baik nggak ada jarak lagi jadinya ya. Meskipun Bu Forita di Magelang, Pak Jarot di Jakarta, saya di Bandung gitu ya, ada Pak Tadi di Tangerang gitu. Ada yang dimanapun berada, ada yang juga mitra saya ada di Merauke, ada di Morotai, itu nggak ada masalah. Dan bahkan juga di luar negeri. Jadi nggak ada jarak. Kita bisa stay connected. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, industri, perkembangan industri di sini, industri 1.0. Sekarang kita sudah masuk di industri 4.0. Waktu dulu, waktu saya mau bahas dulu mengenai perkembangan industri ini, industri waktu industri 1.0 di tahun 1784 ditandai dengan penggunaan mesin uap dalam segala macam industri. Nah, kemudian beralih kepada industri 2.0 di tahun 1870, ditandai dengan produksi massal dengan mesin bertenaga listrik. Nah, mulai waktu tahun 1870 ini mulai dikenalkan elektronik. Nah, ada listrik di situ dan juga perminyakan. Kemudian untuk industri 3.0 ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan otomasi mesin. Artinya mulai masuk yang namanya komputer. Komputer masih zaman jadul dulu ya. Tahun 69 itu wakun banget dulu ya teknologi informasinya. Nah, sekarang sudah masuk ke industri 4.0 di tahun 2011. Sampai hari ini ditandai dengan pertumbuhan Internet of Things, IoT, dan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence di industri 4.0 ini. Jadi, sekarang kita bisa gunakan artificial intelligence buat begitu banyak ya. Mau nulis buku, mau bikin seminar, apa judul, semua macam-macam. Apapun yang Anda mau tanya, ada artificial intelligence ya. Ada chat GPT dan sebagainya saat ini. Ya, luar biasa perkembangannya. Dan tetapi efeknya juga kepada perkembangan bisnis kita ada disrupsi-disrupsi ya. Tantangannya di industri 4.0 itu luar biasa Bapak Ibu. Begitu banyak perubahan yang terjadi. Dan di sini, kalau kita lihat merek-merek besar pada hilang semua. Nokia, Blackberry, Kodak itu udah nggak ada lagi Bapak Ibu. Kamera yang terbaik di dunia apa saat ini Bapak Ibu? Yang terlaris di dunia apa saat ini Bapak Ibu? Kamera yang terlaris di dunia apa? Bukan Kodak lagi ya, tapi Samsung ya. Itu kamera yang paling laku. Samsung apa lagi? Mungkin Oppo atau apa lagi? iPhone. Nah, itu adalah kamera-kamera yang paling laku di dunia. Dulu, zaman dulu kamera itu Kodak ya. Sudah lewat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah perkembangan yang luar biasa. Mobile banking, fintech ya. Financial technology semua sudah ada semua. Dan jadi ini dipercepat lagi dengan adanya pandemi. Yang tadinya di rencanakan mungkin masih beberapa tahun lagi, disrupsinya sekarang lebih terdisrupsi lagi dengan adanya pandemi kemarin selama 3 tahun kebelakang. Lalu ada Bitcoin ya, untuk era apa, untuk perdagangan ya, termata uang digital dan sebagainya. Lalu pembayaran-pembayaran sekarang sudah nggak pakai tunai lagi. Sudah cashless, semua sudah menggunakan fintech ya. Semua sudah financial technology dengan ada GoPay, ada OVO, ada macam-macam ya. Dengan hanya nempelin handphone aja udah bisa bayar semuanya. Jadi ini sudah beda banget perkembangan zamannya. Lalu kalau kita bicara marketing, Bapak Ibu, marketing zaman ini juga sudah berubah. Kalau marketing itu sudah masuk ke 5.0. Sudah marketingnya udah beda. Kalau marketing 1.0 itu adalah keperluan. Banyak lebih marketing itu hubungannya dengan keperluan orang. Nah, kalau marketing 2.0 itu adalah bagaimana kita memenuhi keinginan orang. Jadi beda tuh. Memenuhi keperluan itu marketing tipe pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memenuhi keinginan orang-orang itu. Nah, marketing yang ketiga, 3.0 adalah sudah lebih kepada masyarakat ya. Kepada yang keinginan yang mengebu-gebu ya. Tapi juga diimbangi dengan adanya kreativitas ya. Itu harus di, kalau kurang kreatif, nggak bisa laku tuh. Kemudian value-value nilai-nilai lebih ditonjolkan ya. Karena ada juga banyak orang kecemasannya itu ya. Nah, ini berhubungan semua di marketing 3.0. Kemudian marketing 4.0 itu lebih ke simbiosis ya. Lebih ke validasi testimoni. Kita lebih mengandalkan testimoni. Dan mulai masuk ke era digital. Di marketing 4.0 ini lebih masuk ke era digital. Sudah mulai masuk kepada sosial media. Dan sekarang di marketing 5.0 ini juga sudah di mix semuanya. Ada sosial media, ada artificial intelligence yang lebih luar biasa lagi dengan koneksi dan pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi ini adalah perkembangan secara marketing dan secara industri, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita lihat lagi, ini ada satu kata bijak dari Bill Gates ya. Jika bisnis Anda tidak di internet, maka bisnis Anda akan keluar dari bisnis. Jadi kalau bisnis kita tidak ada internetnya, maka bisnis kita akan keluar. Jadi intinya semua harus menggunakan internet. Nah, di sini ada lagi satu John Nysbitt juga bilang, jadi beliau ini adalah satu megatrend ya. Mengenai, kalau Anda tidak berkata, Anda tidak berkata. Kalau kita tidak membangun jaringan, kita tidak bekerja. Jadi intinya kalau kita mau sukses dalam era milenial ini, kita harus membangun jaringan. Dalam bisnis ini sama, kalau kita tidak membangun jaringan, kita tidak bekerja. Nah, jadi sangat penting untuk kita internet dengan network. Jadi kalau kita lihat, Bapak-Ibu, internet dan network. Ini adalah dua hal yang kita harus kembangkan kalau kita mau sukses dalam berbisnis, menggunakan internet dan network, membangun jaringan. Karena tren bisnis saat ini adalah maunya simple, maunya cepat, maunya bermanfaat. Nah, kita harus gunakan internet dan network. Baru ini bisa berkembang untuk kita bisa terus maju dalam menjalankan segala macam bisnis, terutama dalam bisnis direct selling KK Indonesia juga. Kita gunakan internet dan network. Kenapa saya pilih KK juga salah satunya adalah saya melihat ini menggunakan sistem network. Dan juga menggunakan digital. Nah, ini adalah satu poin yang sangat berhubungan untuk kita bisa lebih cepat. Nah, kalau kita bandingkan Bapak-Ibu, Bapak-Ibu pernah ditahukan orang ini Warren Buffett adalah orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia. Beliau itu mengumpulkan 1 miliar US dollarnya, 15 triliun dalam waktu 26 tahun. Dari usia 30 sampai usia 56 tahun. Ngumpulkan 15 triliun dalam 26 tahun. Tapi kalau kita lihat Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg ini, tahu ya Bapak-Ibu ya, Presiden Direkturnya ataupun CEO-nya dari Facebook, Meta, dari Meta, dari Facebook, WhatsApp, Instagram. Beliau itu mengumpulkan 1 miliar US dollarnya, 15 triliun, hanya dalam waktu 1 tahun. Loh, kok bisa? Yang satu 26 tahun, yang satu 1 tahun mengumpulkan 1 miliar US dollar. Dari usia 22 sampai usia 23. Dan hari ini total aset Facebook sudah mencapai 868 triliun. Bayangkan, sudah berapa? Itu sudah mau 1000 triliun. Apa namanya lagi ya? Susah ngomongnya itu. Jadi, Bapak-Ibu, kecepatannya sangat luar biasa kalau kita menggunakan internet dan network. Sekarang kalau saya tanya, negara apa yang paling banyak penduduknya, Bapak-Ibu? Di dunia, negara apa yang paling banyak penduduknya? Bu Forita apa, Bu? Pak Teddy. Pak Teddy apa nih, Pak? Negara apa yang paling banyak di dunia, Pak? Penduduknya, Pak? Majarot apa, Pak? Cina, negara Facebook, Pak. Negara Facebook, presidennya maksud kebek. Sudah 2 miliar. Kalah, Pak Cina, Pak. Jadi, negaranya negara virtual ini. Negaranya bukan negara fisik, karena negara yang paling banyak itu yang maksud kebek ini presidennya. Luar biasa ya. Jadi, ini dianggap seperti satu negara. Baik, Bapak-Ibu. Inilah kecepatannya sangat luar biasa. Dari 26 tahun 1 miliar dolar dengan 1 tahun saja karena dia menggunakan internet dan network. Oke. Nah, kalau kita lihat berbagai platform digital yang sudah ada di dunia saat ini, internet itu sudah menjadi satu daya ungkit dalam bisnis. Satu leverage dalam dunia bisnis dengan internet dan media sosial akan memperluas cakupan bisnis kita. Dengan mudah, murah, dan cepat. Kepercayaan orang Indonesia sekarang ini untuk berbelanja online makin meningkat. Dulu-dulu mungkin orang pada takut ya untuk belanja online ya. Khawatir. Nah, kalau sekarang sudah langsung tik-tik-tik aja langsung mereka bisa transaksi, langsung connect ke bank, langsung connect ke pengiriman, langsung terima barang. Seperti yang Bapak-Ibu lakukan bersama Apotik PHS KKDID, bukan? Nah, jadi kayak gitu. Ya, ini adalah kita juga termasuk dalam satu era e-commerce ini. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lihat secara internet ya, jumlah penduduk Indonesia 276,4 juta. Ini kita ambil data di Januari 2023. 276 juta penduduk Indonesia yang menggunakan handphone, handphone yang terjual itu 353 juta. Jadi artinya dengan satu penduduk ini satu banding satu lebih loh. Ada yang punya dua, ada yang punya tiga. Luar biasa, bukan? Dan kalau pengguna internet, dari 276 juta orang, ada 212 juta orang yang menggunakan internet. 77% daripada penduduk Indonesia menggunakan semua internet. Dan 167 orang itu menggunakan media sosial secara aktif. Jadi kalau kita lihat, 276 juta orang yang menggunakan media sosial, 167 juta orang. 60% dari penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial. Tapi yang menggunakan internet, mungkin untuk kegiatan lain, 212 juta orang. Jadi sangat tinggi sekali untuk penetrasinya secara internet. Makanya saya bilang kalau nggak ada internet dengan network, ini kita ketinggalan. Nah, kalau kita lihat spend, penggunaan internet, daily time spend using the internet across the all device. Jadi menggunakan segala macam platform device, 7 jam 42 menit. Tinggi banget ya. Dari 24 jam kita, kita tidur 8 jam misalnya ya, 16 jam itu dipakai 7 jam 42 menit untuk kegiatan yang berhubungan dengan internet. Bisa melalui media sosial, bisa melalui yang lain-lain ya. Nah, kalau untuk digunakan di mobile phone, digunakan di handphone, itu 4 jam 53 menit rata-rata. Yang penggunaannya, nah, kalau menggunakan di komputer atau laptop atau tablet, itu sekitar 2 jam 49 menit rata-ratanya. Dan kalau kita bicara mengenai daily internet time, itu 63,4 persen itu share daripada mobile share-nya semuanya. Ya, jadi ini penggunaannya sangat tinggi. Lebih dari 50 persen waktu kita yang ada dipakai, 60 persen lebih bahkan dipakai untuk kegiatan secara ini, dengan menggunakan internet, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, dengan tadi marketing 5.0 saat ini sudah berjalan, ini kita harus menggunakan multi-channel marketing, Bapak Ibu. Jadi multi-channel marketing itu, marketing kita harus dari berbagai cara, berbagai sumber. Bisa melalui apa sih? Physical location, kita bisa datang ke fisik, ada kantornya, atau ke rumah, kunjungan, bisa melalui katalog, katalog juga bisa melalui e-katalog juga, atau menggunakan apa tuh? Direct mail, kita bisa juga e-mail, ataupun surat dikirim, tapi sekarang sudah ada yang kirim surat. Semua menggunakan e-mail. Lalu menggunakan TV, radio, atau sosial media. Dan ini semua harus kita gunakan, Bapak Ibu. Ada website juga, jangan lupa, Bapak Ibu, gunakan website juga. Nah, ini semua channel digunakan. Namanya multi-channel marketing, atau omni-channel marketing. Jadi kalau kita mau berhasil dalam memasarkan suatu produk, harus menggunakan berbagai channel. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah mengenai website, Bapak Ibu, dan media sosial. Kalau kita bicara digital marketing, kita mulai dengan sebuah website. Dan beruntungnya, KK Indonesia sudah menyiapkan platform digital sebelum terjadi pandemi jauh. 3 tahun, 4 tahun sebelum pandemi ada, kita sudah mulai prepare. Dari yang mulai sederhana, meningkat terus, meningkat terus, sampai sekarang sudah sangat lengkap, dan bisa membantu kita dengan luar biasa. Nah, sebuah website itu namanya KKD.id. KKD.id, di mana kita sekarang platformnya menggunakan branding apotik PHS, dan teman-teman juga ada yang menggunakan mark lain, nggak masalah. Yang penting, dalam grup ini, semua sudah berjalan duplikasinya menggunakan KKD.id. Saya sangat senang kalau satu tim itu bisa sama-sama menggunakan satu platform, mengaktifkan, mengoptimalkan platform yang sudah disiapkan oleh KK. Dan ini sebuah website yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan juga website itu adalah rumah kita. Nah, kita harus anggap website ini adalah rumah kita, dan akan mempresentasikan brand maupun produk yang kita punya untuk kita jual. Jadi, kita bisa gunakan salah satu channel marketing, yaitu menggunakan website ini. Nah, website kita adalah KKD.id, rumah kita adalah KKD.id ini. Nah, kalau kita bicara sosial media, kalau kita bicara sosial media, tentunya teman-teman semua pasti punya dong, WhatsApp pasti ada, akun apa lagi, akun Instagram, akun Facebook, akun TikTok, ini semua ada ya, teman-teman semua disini ada ya. Kalau saya semua sudah ada juga sih. Saya nggak tahu apa semua ada. Kalau saya, Pak Jarot juga sudah ada semua nih. Jadi, kita semua juga harus gunakan sosial media ini. Kenapa? Karena kita untuk membangun relasi dengan calon customer kita, ataupun kita mendapatkan daftar-daftar nama baru daripada media sosial ini. Saya ada beberapa manager dalam grup saya yang muncul dari, nggak kenal sama sekali orangnya dari Facebook. Ada yang di Morotai, itu juga di Facebook. Ada juga di luar negeri, ada di berbagai daerah yang sama sekali kita belum pernah ketemu secara fisik. Temu darat belum pernah, tapi secara dari online ini kita dapatkan daftar namanya. Dan berkembang sampai menjadi seorang manager. Bahkan dapat tiket ke luar negeri. Tiket reward itu sudah mereka dapatkan hanya dengan sosial media ini. Dan jadi, overview of social media use, kalau kita lihat lagi overview dari social media use itu di Januari 2023, 167 juta pengguna media sosial. Luar biasa, kan? Jadi ini adalah dari total populasi kita, 60,4 persen itu adalah pengguna sosial media. Usianya antara user antara 18 tahun sama yang 18 tahun itu juga sangat banyak. User age in total population ada 79 persen. Nah ini juga kita bisa perbandingkan, lalu 3 jam 18 menit per hari digunakan untuk sosial media. Nah ini adalah poin-poin yang penting yang bisa kita lihat untuk kita penetrasi pasar. 46,8 persen adalah female. 46,8 persen itu perempuan yang menggunakan media sosial, 53,2 persen laki-laki. Jadi ini adalah pengguna secara globalnya di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat sosial media apa yang paling rame pemakainya? Whatsapp. Whatsapp adalah yang paling banyak pemakainya, 92,1 persen. Taling tinggi ya, juga banyak sekali. Lalu Instagram 86,5 persen, Facebook 83 persen, TikTok 70,3 persen. Ini per Januari 2023, Bapak Ibu. Telegram masih di 64,3 persen, dan yang lainnya masih kecil-kecil. Jadi WA, IG, Facebook, TikTok. Nah ini empat ini yang harus kita juga bisa punya akun di sana untuk kita bisa dapatkan orang-orang baru, maupun kita perkenalkan. Secara soft selling, jadi jangan hard selling, secara soft kita bisa perkenalkan produk-produk kita, ataupun kegiatan-kegiatan kita. Komunitas kita juga kita bisa perkenalkan. Nah secara untuk saya sampaikan, di sini KK Indonesia sudah memiliki ekosistem. Untuk digital ekosistemnya adalah KK Indonesia sebagai pemilik platform, customer sebagai partisipan, dan member KK sebagai super partisipan. Jadi ini semua bertiga. Ini adalah satu ekosistem di dalam digital ekosistem yang sudah KK bangun sebagai pemilik platformnya. Kita sebagai member, sebagai super partisipan, dan customer kita adalah partisipannya. Dan KK Indonesia tentunya punya digital system dan distribution system. Ini adalah dua platform digital untuk kita bisa go digital, supaya kita bisa distribusi total. Secara digital, kita punya website, kkkindonesia.com sudah lengkap semua. Ada company profile-nya, ada landing page, ada e-book, dan sebagainya. Lalu ada kkd.id untuk kita bisa presentasi, promosikan produk-produk kita kepada dunia luar untuk personal branding maupun video training sudah lengkap semua. Kemudian social media KK juga sudah lengkap semua di Facebook, Instagram, Telegram, Youtube sudah ada semua. Nah secara distribusi, secara distribusi fisik kita ada juga di kantor cabang, dan gudang. Kantor cabang dan gudang ada di 43 kantor cabang dan gudang. Ada bisa melalui call dan WhatsApp juga sudah ada. Pick up dan delivery, kita bisa untuk distribusinya boleh di pick up, boleh di delivery. Kemudian kita ada bisa cash on delivery juga. Cash atau debit card, debit card di tempat kita. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau di Surabaya, ada Pak Ateng di sini mau pesan barang, boleh Pak, telepon aja ke kantor, nanti bisa datang diantar ke rumah, gesek di rumah. Sudah ada COD-nya juga. Secara distribusi sudah nggak ada masalah. Lalu kkd.id juga kita sudah lengkap semua untuk distribusinya, mau di pick up bisa, mau di delivery bisa, di kantor terdekat, di gudang terdekat. Jadi Bapak Ibu bisa sangat cepat untuk bisa menerima produk-produknya. Lalu kkd.id ini bisa untuk membership dan stock point juga melayani semua pembeliannya, bisa pick up dan delivery juga, bisa pembayarannya melalui virtual account, credit card, dan sebagai berbagai channel pembayaran. Dan juga berbagai report, laporan sudah tersiap untuk kita semua pelajari, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang keke sudah siapkan untuk kita bisa menyambut era digital, era marketing 5.0, yang tadi Bill Gates bilang, sudah siap, bisnis kita sudah lengkap semua untuk IoT-nya. kalau kita bicara distribusi, itu 43 kantor dan gudang sudah ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Kantor pusat kita ada di Jakarta, di Danmogot, kalau kantor marketing di Green Garden. Kemarin saya dengan Pak Jarod baru bikin acara di Jakarta ya. Ini dengan teman-teman PHS Jakarta adakan di Green Garden. Nanti kita akan ada di Sabtu ini di Medan ya Pak Jarod. Kita akan ke Medan, juga ada di Siantar, juga ada kantor KK juga. Jadi, saya akan ke Medan dengan Pak Jarod dan Bu Cipin juga akan berangkat juga nih ke Medan nanti tanggal 14, bertemu dengan tim PHS Medan di sana. Dan berbagai kota ini adalah 43 kantor dan gudang siap melayani kita semua untuk distribusi semua produk-produk KK kepada para pelanggan kita. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara digital platform KK, ini adalah kakak bisnis, kakak D.ID dan sosial media tentunya. Nah, saya akan memperjelas di sini untuk dari platform Digital KK. Nah, kakak bisnis. Nah, kakak bisnis ini adalah apa sih ini? Kakak bisnis app ini adalah smart solution for your business. Jadi, ini adalah salah satu solusi yang sangat cerdas untuk menunjang bisnis kita. Jadi, kita seperti punya handphone di dalam genggaman tangan kita, teman-teman semua. Dan saya lihat semua yang anggota PHS ini sudah mulai kenal. Sudah mulai kenal dan sudah mulai memakai fasilitas kakak bisnis ini. Tadi saya juga baru ini loh, Pak Jarot, Bu Kristina dari Medan mau upgrade nih, mau upgrade ke bis dengan ini nih, dengan kakak bisnis ini. Tadi sudah ada sempat kontak-kontakan. Jadi, sesuai saran Pak Jarot mau ambil paket bis untuk upgrade ke paket bis. juga seri beliau tadi mau belanja paket bisnya melalui kakak bisnis. Jadi, artinya di kakak bisnis ini bisa belanja, bisa macam-macam. Bisa untuk cek laporan omset, bisa laporan stock point, dan berbagainya. Mari kita lihat satu-satu persatu ya, teman-teman. Tapi ini semua aplikasinya masih Android ya, belum bisa di iOS. Karena apa? Karena 93,2% pemakai handphone di Indonesia adalah sistemnya Android. Yang pakai iOS itu sekitar 6-7% saja. Oke, jadi kita masih fokus di pemakaian Android. Nah, jadi kita lihat sekarang menu-menunya. Saya akan bahas sekilas untuk menu-menu di kakak bisnis. Aplikasi kakak bisnis ini adalah aplikasi, bukan website. Kalau yang website itu kkd.id. Kalau kakak bisnis adalah aplikasi. Tapi di aplikasi kakak bisnis kita juga bisa lihat menu kakak d.id. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di menu, sekarang kalau Bapak Ibu pegang handphone bisa lihat menu-menunya ini sudah mengikuti semua urutannya. Jadi kakak d.id ada menu kakak d.id kalau Bapak Ibu klik langsung konek ke akun kakak d.id Bapak Ibu. Nah, pengen tahu saya itu sudah punya toko online, sudah punya website, sudah punya. Begitu Bapak Ibu klik langsung dia akan masuk ke akun kakak d.id-nya Bapak Ibu. Nah, cuman disitu nanti namanya apa ya? Oh, mungkin kalau belum diganti di nama webnya belum diubah, masih berupa nama nomor kakak d.bapak Ibu dengan .kakak d.id Misalnya 18000 berapa .kakak d.id kalau Bapak Ibu joinnya dengan paket bis. Jadi kalau Bapak Ibu lupa alaman akun saya apa ya? Silahkan aja klik di menu kakak d.id dia langsung konek ke kakak d.id Bapak Oh, nama saya ini akun saya. Mungkin ada yang lupa nama akunnya ya karena mungkin jarang diingat-ingat jadi lupa akunnya apa ya nama toko saya bisa cek di sini. Kemudian ada juga menu kotak masuk Kotak masuk ini seperti kita ada SMS tapi kotak masuk daripada kakak d.id ataupun kakak bisnis koneknya semua ke sini informasi status kakak d.id yang disetujui atau tolak jadi kalau kita ada input member melalui kakak bisnis ini nanti akan ada statusnya Oh, sudah di input Oh, sudah di approve semua bisa lihat di kotak masuk jadi Bapak Ibu kalau input KKD di kakak bisnis nggak langsung konektasi di approve Bapak Ibu kan diverifikasi dulu KTP-nya jelas nggak blur nggak gitu ya terus pengetikannya bener nggak alamatnya semuanya bener nggak semua akan diverifikasi kalau sudah diverifikasi baru di approve nanti muncul di kotak masuk lalu informasi status MSM atau ASP yang disetujui atau ditolak juga ada permohonan untuk menjadi stock point juga akan muncul di situ kemudian untuk masalah barang inden kalau ada barang inden misalnya Oh, sudah datang nih barang indennya juga akan beritanya muncul di kotak masuk jadi kalau Bapak Ibu ada belanja tapi belanja produknya ada yang masih belum ready masih inden nanti beritanya pun akan ada di kotak masuk untuk Bapak Ibu lihat Oh, ini sudah sudah bisa diambil nih atau sudah bisa dikirim dari kantor cabang yang Bapak Ibu belanja lalu informasi acara-acara yang akan datang itu juga akan masuk di kotak masuk misalnya acara dari KK itu secara online di Zoom ataupun di live streaming di media sosialnya KK akan ada informasinya di kotak masuk jadi kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi ada tanda merah di kotak masuk di klik aja dibuka di situ ada berita-berita update semua informasi yang bisa kita pelajari dan bisa kita manfaatkan juga ikut event-eventnya kalau ada program-program KK kalau pas Bapak Ibu lagi kekuang silahkan disaksikan aja langsung buat nambah ilmu Bapak Ibu nah kemudian ada lagi menu bonus nah ini seru nih menu bonus Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihat ini bonus data 3 bulan terakhir kayak gini nih bagus ya kalau kalian lihat kayak gini ya tangganya naik terus gitu ya senang melihat nah ini harus gini nih Bapak Ibu saya akan sangat gembira kalau bisa melihat teman-teman semua bisa seperti ini jalurnya terus naik dari bulan ke bulan jadi kita bisa memantau perkembangan bonus terus 3 bulan terakhir dari hari bulan ini dan mundur ke belakang selama 3 bulan lalu bisa di-download ya dan juga ada ada perinciannya detail nanti bisa kelihatan ada melihat grafik atau statement nah kalau statement Bapak Ibu klik statement nanti dia akan keluar perinciannya dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perinciannya dari oh bonus saya 5 juta dari mana 5 juta ini muncul oh bonus saya 10 juta dari mana 10 juta ini muncul ada dari paket bisnya ada dari sponsor ada tunjangan ada penjelasannya dari BV juga ada nanti semua ada perhitungannya secara detail dan transparan dan semuanya bisa di-download dengan dalam format PDF untuk Anda Bapak Ibu bisa save ataupun print kalau saya di sini Bu Cuping ini dari tahun 1999 itu dikumpulin semua Bu Cuping ini ngumpulin sampai sudah tebalnya segini nih Bapak Ibu sudah tebal banget dari tahun 1999 setiap bulan bonusnya dikumpulin dari mulai 99 ribu rupiah Bapak Ibu luar biasa ya 99 ribu rupiah pada tahun 1999 sampai terus nambah terus nolnya ya lumayan ya Bapak Ibu ya nah ini dia kita bisa pantau perkembangan bonus kita cashback kita belanja juga bisa lihat semua di sini nah kemudian ada menu transaksi nah kalau menu transaksi itu ada beberapa pilihan daftar KKD dan KKM nah kalau KKM ini adalah KK member Bapak Ibu ya untuk kalau kita misalnya bikin event-event di luar dan sebagainya tapi kita jarang menggunakan KKM semua sudah KKD semua ya jadi KKD daftar KKD kemudian ada order juga bisa daftar KKD ini untuk mendaftarkan orang-orang baru Bapak Ibu ya yang baru mau join ya untuk misalnya paket pemula maupun paket bis kita daftarkan di sini ya kemudian untuk order nah ini kita mau belanja nih si kita sebagai member mau belanja untuk pribadi kita ya atau mau pesenin buat teman kita yang ada di daerah lain bisa kita gunakan menu order nah menu ordernya nanti bisa bertahap Anda langsung praktekkan saja kemudian bisa juga LPP nah kalau LPP ini nggak semua bisa ada menu LPP ini karena hanya untuk para stokis dan juga untuk para manajer ke atas yang sudah punya peringkat manajer maupun sudah stok point ataupun stokis baru bisa ada fasilitas LPP di menu nya ya LPP itu laporan pindah point jadi Bapak Ibu bisa memindahkan poin Bapak Ibu PV-nya bisa dipindahkan kepada mitra Bapak Ibu ya dipindahkan sesuai belanjanya mereka ataupun kita misalnya mau memperkuat jaringan dimana kita bisa pindahkan PV-nya kalau sudah seorang manajer ke atas ataupun seorang stok point ya baru ada menu ini jangan nanti kok saya di menu saya kok nggak ada pak transaksi ya karena Bapak Ibu belum seorang manajer maupun belum jadi seorang stokis ya kalau Pak Jarot sudah ada nih ya karena sebagai seorang MSM nah kemudian ada pelaporan omset nah pelaporan omset juga kalau sebagai sudah seorang stokis akan melaporkan omset dari yang membernya belanja ya nah ini akan ada pelaporan omset untuk dilaporkan ke siapa omset-omsetnya ya karena kan stokis harus melayani member juga kemudian staking KKD nah kalau staking KKD ini adalah untuk menempatkan jaringan ya yang kita sudah sponsor kita mau taruh dimana nih memperkuat jaringan yang mana ya memperkuat lag-lag yang mana kaki-kaki yang mana kita harus atur di namanya staking KKD nah kalau kita lihat daftar KKD ini ada new KKD ada upgrade KKD dan rejoin member kalau new KKD gampang ya orang baru join nah kalau ada upgrade adalah yang dulunya paket reseller paket reseller yang 200 ribu kalau mau dia upgrade KKD kita pakainya klik upgrade KKD jadi data-datanya masih pakai yang lama dulu semua ya langsung gak usah satu-satu dimasukin lagi tinggal klik input nomor KKD yang lamanya upgrade belinya pakai bis apa vouchernya langsung ada kan apakah bis atau pemula maka dia akan langsung upgrade dengan menggunakan menu upgrade nah kalau di join member adalah orang-orang yang memang dulu pernah join KK kemudian dia expired dan kemudian mau join member lagi di grup bapak ibu ya itu bisa masuk ke dalam menu rejoin member kalau beda jaringan itu harus di kantor kalau udah beda jaringan itu harus diprosesnya di kantor cabang tapi kalau dalam jaringan anda masih itu bisa di join member di aplikasi KKBisnis ya nah bapak ibu untuk entry new KKD perusahaan memberikan ekstra fee ya kalau member untuk seorang member biasa kalau masukin bantu bantu untuk masukin member itu KKD baru adalah 2000 rupiah ya kalau untuk seorang stokis itu kalau masukkan KKD reseller yang 200 ribu itu 3000 rupiah fee-nya kalau untuk pemula atau bis dapat fee-nya 5000 ya kalau ada yang masukin 20 member kan lumayan 100 ribu untuk beli pulsa ya teman-teman ada yang lumayan juga untuk beli pulsa gitu ya nah ini ada tambahan dari KK untuk bantu input new KKD nah kalau untuk order barang itu bisa bapak ibu pilih secara reguler atau untuk stok point ya itu ada bapak ibu sudah mungkin pernah lakukan ya bagi yang belum pernah lakukan silahkan mencoba nanti kemudian untuk barangnya bisa di pick up jemput sendiri di kantor cabang ya atau delivery pengiriman ke rumah ya bisa kalau dalam kota itu 500 ribu rupiah free ongkir 500 ribu ke atas kalau 500 ribu ke bawah ada biaya 15 ribu rupiah untuk dalam kota kalau luar kota nanti ada biaya dihitungnya 50 ribu ya dipukul rata 50 ribu untuk biaya kirim kalau pembeliannya 500 sampai 2 juta di bawah 2 juta sekarang ketentuannya bukan 3 juta disini masih 3 juta bapak ibu ya sekarang sudah diperingan jadi cuma hanya 2 juta jadi kalau kita ada luar kota belanja 2 juta itu bisa free ongkir dari KK yang kirimkan ya itu adalah ketentuan untuk pengiriman kemudian untuk pembayaran juga KK melayani banyak channel pembayaran virtual account juga bisa ya tapi hanya 1 jam ya maksimal hanya 1 jam dari sejak transaksi harus sudah diproses kalau enggak dianggapnya cancel jadi harus diulang dari awal lalu kalau kartu kredit juga lengkap semua Visa, Mastercard, American Express semua Amex juga bisa dan tidak ada biaya administrasi untuk pembelanjaan di bawah 500 ribu kemudian melalui Alfamart juga bisa bapak ibu ya Alfamart, Alfamidi juga sudah bisa dirayani pembayaran di KK bisnis ini oke nah kalau untuk yang MSP ini saya lewati saja mungkin karena banyak-banyak yang mendapatkan menjadi stokis nah ini LPP juga khusus untuk minimal peringkat manager ya atau statusnya stock point ini adalah LPP bisa pindahkan PV kita kepada nitra kita kemudian untuk transaksi pelaporan omset juga sama ini untuk para stokis ya yang ada membernya belanja untuk dilaporkan omsetnya ke member masing-masing kemudian ada transaksi staking nah transaksi staking ini adalah untuk perubahan data upline direct bapak ibu jadi yang bisa kita pindahkan itu bukan sponsor tapi adalah upline direct ya kalau bapak ibu sponsor orang di kkd.id misalnya ada yang daftar nih daftar reseller di kkd.id bapak ibu otomatis sponsornya dan upline directnya adalah bapak ibu semua nah tapi kita bisa dalam bulan yang sama kita bisa pindahkan ya orang yang baru join ini ke jaringan mana yang kita mau tempatkan asal masih dalam bulan yang sama saat dia join ya misalnya join di oktober sampai tanggal 27 oktober bisa pindahkan ke mana jaringan yang bapak ibu mau taruh ya untuk bisa memperkuat ataupun dengan membangun jaringan di lag yang mana ya upline direct harus diperasal dari jaringan sponsor kemudian dilakukan di bulan yang sama dengan bulan join ya terakhir sampai tanggal 27 batasnya yang bisa melakukan proses staking hanya sponsor dari member yang ingin di staking jadi harus kita yang pindahkan sebagai sponsornya jadi gak bisa suruh orang lain yang pindahin harus kitanya sendiri sebagai sponsornya yang memindahkan orang yang bersangkutan ya itu sudah syaratnya sudah ada ketentuannya nah contoh staking adalah seperti ini bapak ibu ya anda ya sponsor A B C nah si C ini upline direct upline direct C adalah anda anda mau tempatkan C itu gak langsung di bawah anda tapi dia jadi di bawahnya A ya sponsor tetap anda tapi upline direct nya adalah si A ya C ini dipindahkan tadinya dari anda kan karena anda memperkuat jaringannya si A maka anda boleh pindahkan C ini ke bawahnya A begitu atau anda mau taruh di bawahnya B juga bisa ya tapi tetap sponsornya anda ya anda tinggal atur mau memperkuat di jaringan mana nih si C ini C ini mau taruh di bawah B juga boleh ya atau di bawah A asal dalam tanggal sampai tanggal 27 di bulan yang sama saat join oke itu adalah stakingnya nah kemudian ada menu formulir bapak ibu nah formulir ini adalah untuk apa untuk mengaktifkan pendaftaran titipan ya titipan bonus untuk titipan spiritual yang kemarin saya jelaskan pada saat acara juga kemarin ya ada di compact meeting bapak ibu juga ada yang hadir bahwa kita dengan program sekarang kita bisa aktifkan titipan spiritual 9 paket bis aja ya udah bisa dapet 1 tiket bangkok loh bapak ibu ya dengan mengaktifkan titipan spiritual 9 paket bis sudah bisa 1 tiket bangkok bareng-bareng saya dengan pajarot ke bangkok loh ya lalu atau kita misalnya mau pembatalan kita mau cairkan ya cairkan saja nggak ke bangkok tapi saya mau cairkan tunainya aja boleh dibatalkan titipannya dan kita bisa redeem redeem point rito ataupun kita batalkan titipannya juga bisa ya ada situ untuk anda bisa klik di menu formulir kemudian laporan omset ini untuk ngecek omset jaringan kita ya bisa analisis business report untuk melihat omset jaringan kita lalu personal group sales report bisa dapet anda boleh coba klik sendiri personal group new member report ada analisis leadership report lalu analisis 21% qualifier report jadi ada berapa sih 21% dalam grup anda bisa langsung kelihatan di situ oke laporan counter nah laporan counter ini adalah untuk orang stokis ya kalau nggak nggak akan muncul laporan ini untuk khusus yang para stokis MSM MSP ASP semua akan muncul laporan counter untuk ngecek laporan omset dan juga invoice-invoice yang akan jatuh tempo di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan lalu laporan member adalah voucher member nah kalau Bapak Ibu ada beli paket bis beli paket pemula nanti akan muncul voucher membernya akan disiasai punya berapa sih voucher member bisa langsung kelihatan di sana ya approval member adalah siapa saja member yang sudah di approve yang Bapak Ibu sudah input lalu bisa dilihat approval membernya di sana selain otak masuk Bapak Ibu juga bisa lihat di menu laporan member mana yang diterima mana yang ditolak mana yang sedang proses silahkan nanti bisa dilihat di sana ya lalu bisa juga ngecek new reseller dan new KKM ya bisa juga ngecek kalau kita ada reseller-reseller baru yang join dengan paket 200 ribu kita bisa cek di laporan member ini lalu new member bis pasti ini untuk para CSD ya yang memang dapat fasilitas pasti ya ini dapat namanya menu new member pasti pasti itu adalah satu program khusus untuk para Crownsar Director maupun Royal Crownsar Director bonus tambahan di luar marketing plan ya itu bisa didapatkan dari pasti ini kemudian insentif laporan insentif adalah seperti travel reward ya RITO maupun LITO Leadership Incentive Tour maupun Regional Incentive Tour bisa cek laporannya di sini berapa poin RITO saya ya berapa poin travel saya semua langsung kelihatan di laporan insentif lalu grup titipan spiritual langsung kelihatan di situ oh jadi misalnya siapa nih yang nitip di bawah kita oh termasuk kitanya nih kita titip ada berapa saldonya oh ada yang udah nitip 5 juta 6 juta 9 juta langsung kelihatan semua di sana lalu ada manager spiritual bonus ini untuk satu bonus tambahan seorang 21% Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu seorang mencapai RIT 21% 5 juta PGPV group maupun 100 ribu PV pribadi Bapak Ibu ada penjualan paket NATES nah kalau dalam grup Bapak Ibu ada terjadi penjualan paket NATES maka akan dapat bonus 20 ribu rupiah per paket nah itu namanya manager spiritual bonus ya kayak kemarin ada mitra saya dalam seorang 21% dia punya 30 paket hemat NATES ya dia akan dapat tambahan bonus 30 dikali 20 ribu 600 ribu rupiah untuk tambahan karena ada terjadi penjualan NATES dalam grupnya dia paket-paket hemat NATES nah kalau MLB ini manager level up bonus dan level up bonus adalah satu bonus juga yang didapatkan oleh seorang 21% MLB ini yang berupa 6% dari total omset rupiah yang terjadi di dalam grup 21% jadi ini MLB namanya manager level up bonus itu disitu nilainya 6% dari jumlah rupiah yang terjadi dalam grup 21% bisa di download semua reportnya melalui format PDF kemudian ada laporan umum ada laporan umum yaitu untuk siapa saja yang sudah di LPP lalu ada voucher-voucher indent yang mana yang masih indent lalu sales detail kita ada penjualannya apa-apa beliannya apa saja yang terjadi dalam pribadi kita sales detail ini hanya khusus untuk pribadi kita lalu ada laporan belanja KKM KKM kita apa saja yang belanja kemudian untuk juga promosi kita bisa cek promosi apa yang sedang ada yang bulanan masih ada yang per event juga ada lalu promosi di go 1% apa saja yang ada Anda boleh klik saja masing-masingnya Anda boleh lihat promo-promo yang ada di dalam di KK promo bulanan promo per event maupun go 1% lalu ada info umum itu jadwal tutup buku kita jadwal tutup buku delivery service bagaimana kita untuk menggunakan ketentuan-ketentuan delivery service bagaimana kita menggunakan KKDID kita bisa juga belajar di sini lalu kode etik apa yang ada di KK bisa dipelajari di info umum lalu Anda boleh lihat yang lainnya macam-macam informasi akan disampaikan di sana kemudian secara media ini ada menu media bentuknya video dan PDF di video Anda boleh belajar Bapak-Ibu ini boleh eksplor untuk belajar produk kecantikan produk kesehatan kesehatan umum Q&A produk promosi promosi apa saja trip-trip Lito dan Rito testimoni produk testimoni dan inspirasi dari para peraih yang sudah mencapai travel ke luar negeri dan sebagainya jadi Bapak-Ibu juga bisa belajar di sini Bapak-Ibu bisa buka lalu Bapak-Ibu bisa share video ini ke teman-teman Bapak-Ibu PDF juga sama Bapak-Ibu PDF itu juga ada PDF tentang produk kecantikan produk kesehatan kesehatan umum e-business kit maupun promosi-promosi yang ada jadi Bapak-Ibu bisa eksplor menu media ini untuk Bapak-Ibu buat diri sendiri maupun untuk bagikan kepada relasi-relasi Bapak-Ibu lalu ada menu akun untuk mengubah data diri mengupdate MPWP kemudian mengubah rekening rekening bank mengubah username dan mengubah password beberapa mungkin sudah gunakan ya ini ada menu akun dan juga menu bantuan menu bantuan ini untuk kita bantuan panduan pemakaiannya gimana Bapak-Ibu bisa lihat di sini kalau ada yang kurang paham klik aja panduan pemakaian kemudian frequently asked question-nya FAQ-nya ada juga boleh lihat di situ pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai KK Business kemudian hubungi kami langsung connect ke WhatsApp-nya customer service-nya KK Business jadi Bapak-Ibu kalau ada kendala dalam menjalankan KK Business silahkan WA langsung klik hubungi kami connect ke CS-nya KK Business di dalam jam kerja Bapak-Ibu lalu kantor cabang dan ASC se-Indonesia bisa lihat di situ semua syarat dan ketentuan semua ada di situ juga lalu ada privacy policy-nya juga bisa dilihat di sana nah kalau untuk menu kantor cabang dan ASC Bapak-Ibu bisa lihat di situ kantor pusat kita ada di mana di Jakarta dan mogot alamatnya teleponnya lengkap dengan email-nya juga ada lalu alamat distribusi se-Indonesia Jabodetabek dan Banten lalu Pulau Jawa Bali NTT boleh dilihat juga di sana Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi dan nanti ini Bapak-Ibu tinggal eksplor di sana oh ada teman saya yang di Malang dia alamatnya di mana oh ada teman di Makassar di mana alamat kantornya silahkan lihat di sini semua sudah lengkap semua Bapak-Ibu kontaknya alamat dan nomor handphone WA juga ada untuk customer service KK Business di 0815-8470-3247 silahkan dilihat di sini konek aja langsung nah Bapak-Ibu inilah mengenai KK Bisnis yang sudah apa yang saya sampaikan di sini ada yang mau ditanyakan nggak Bapak-Ibu sebelum saya masuk ke yang lain mungkin saya boleh nanya Pak iya silahkan tadi kan sempat disebutkan bahwa ada customer mungkin bisa langsung ke KKD mungkin kantor cabang atau kantor pusat gitu nah misalnya saya punya customer atau punya teman yang dekat sana dan mereka mungkin memilih ke kantor langsung gitu mungkin bisa dikatakan siapa tahu dia nggak percaya sama saya nah itu berarti komisinya itu ke saya atau ke KKD Indo ya KK Indonesia jadi kalau kalau ada yang datang ke KK Indonesia ke kantor cabang di mana pun ya baik ke kantor pusat maupun kantor KK mana pun dia akan ditanya dulu membernya mana berapa nomor membernya karena perusahaan kita hanya menjual kepada member jadi ditanya dulu membernya Anda berapa oh saya belum punya member oh nah terus Anda tahunya dari mana oh tahunya dari Ibu Francisca yaudah artinya connect kepada Ibu Francisca dan nanti akan diberi akan dihubungi untuk kalau dia join akan otomatis masuk kepada Ibu Francisca begitu jadi pasti nanti akan ditanyakan ID-nya saya gitu ID member saya gitu ya betul ditanyakan ID yang datang dulu dia punya ID enggak oh saya enggak punya ID nah kalau Anda belum punya ID siapa yang mereferensikannya ya kan itu sesuai SOP-nya seperti itu Bapak Ibu standard operating prosedurnya adalah ditanyakan siapa yang mereferensikan oh Ibu Francisca oke nah Ibu Francisca nomornya berapa nah kalau dia enggak tahu kan dia pasti kontak Ibu jadinya oh oke kalau enggak dicek di komputer namanya kan tapi Francisca kan banyak jadi lebih baik mungkin harus ditanyakan kepada Ibu sendiri gitu oke baik maaf Pak ada pertanyaan lagi nah gini Ibu Francisca ada baiknya kalau misalnya itu Ibu titip pesan ke teman Ibu kalau misalnya kamu kalau mau ke kantor ini loh nomor KKD aku nah kasih tahu aja dulu sebelumnya jadi kan kita enggak tahu dia mau ke kantor atau enggaknya tapi kasih tahu dulu bahwa kalau nanti kapan-kapan kamu mau ke kantor mau daftar nih daftar nomor KKD saya ini gitu supaya supaya dapat harga distributor kan gitu oh oke ya dia akan mau join kan mau dapat member nah dia silahkan KKD nya itu pakai namanya Ibu Francisca dikasih tahu nomor KKD Ibu ya mungkin kan kadang ada customer baru yang mau coba-coba mungkin kalau saya langsung bisa dapat harga murah nih kayak gitu kan mungkin gak bisa apa sih tanya KKD nya oh oke baik-baik oke orang orang gak bisa datang ke kantor KKID kayak orang pergi ke toko lalu beli gak bisa harus punya ID nya ya oh oke baik-baik tadi boleh ada kan dari tadi saya perhatikan Pak Ayos dengan pasangannya Pak Jawa juga dengan pasangannya boleh tahu kayak cara mekanismenya gimana supaya bisa barengan gitu dengan pasangan maksudnya mekanisme apanya jadi supaya bisa jalan bareng gitu mungkin atau gak tahu sih saya kurang tahu karat saya malah masing-masing daftar sendiri-sendiri punya rekening punya kalau daftar waktu ngisi gak usah ngisi punya pasangan nanti sehingga misalnya pas butuh tambahan kaki istri masukkan anak masukkan soal menjalankannya ya selama berdua suami istri kerja bareng pasti kerja bareng sih oh nanti kayak diatur sistem kaki kayak tadi gitu ya Pak misalnya ibu mau jadi manager butuh misalnya butuh tiga kaki nah udah suami aja jadikan kaki atau suami masuk dulu istri jadikan kaki atau kalau enggak anak-anak saya juga tak masukin jadikan kaki saya walaupun saya jalanin jadi bisa aja siapa yang mau duluan yang di atas siapa boleh atur aja tapi paling bagus sebenarnya bukan soal ininya ya mau kayak saya sama istri istri tetap masukkan di data saya kalau saya masuk data suami istri tapi yang penting sebenarnya suami istri ngerjain bareng-bareng itu sih lebih penting daripada tapi kalau misalnya mau butuh tambahan kaki untuk misalnya nanti gini tiketnya kurang satu kaki lagi dapet nih padahal nih udah istri bisa suami atau isi data daftarkan dapetnya satu tiket tapi kalau sudah masuk malah datanya menikah udah gak bisa jadi saran saya sih malah daftarnya secara formal sendiri kalau soal bersama-sama itu kan kesehatian suami istri gitu ya jadi ini mungkin itu pandangan dari Pak Jarot Bu Francisca jadi kalau dari saya boleh saya ceritakan bahwa yang mulai pertama itu istri saya tahun 99 nah saya baru bergabung 2003 kan tadi saya bilang bahwa saya resign 2002 saya baru mulai 2003 tapi waktu itu didaftarkan ini bareng Pak Jarot jadi saya sudah terdaftar cuma saya belum aktif jadi nama saya sudah ada di dalam daftarnya dulu Bu Ciping sudah daftarkan tapi saya sendiri belum aktif nah saya waktu begitu aktif saya akunnya sama jadi kita langsung jalan berdua kalau dipisah ya otomatis tadi Pak Jarot bilang ada benefitnya jadi kita bisa bikin lag ya untuk orang sendiri gitu tetapi ada yang kurangnya adalah kalau terima penghargaan kalau terima penghargaan itu biasanya suami istri dapat penghargaan reward nah jadi ini kalau nggak dianggap single jadinya gitu nah itu kekurangannya seperti itu jadi ada plus minus jadi kalau dapet reward nanti ini oh ini membernya beda ini Pak Jarot sendiri nah ini jadi nanti rewardnya sendiri-sendiri tapi kalau berpasangan langsung sudah pasangan kartu member juga langsung otomatis juga ada namanya bersama juga kalau dapet reward ke hotel nah hotelnya nggak dipasangkan dengan orang lain dipasangkannya dengan pasangannya gitu kalau dianggap single nanti Bapak digubung gabungi sama cari yang single yang lain Pak ya kan nah nanti nanti ibu gabungi sama si ibu yang lain gitu jadinya nggak berpasangan kita dulu saya juga nggak ngerti itu tapi Bu Cuping untung daftarkan saya gitu jadi waktu saya aktif dapat reward ke Bangkok kita bisa bareng jadinya ya kalau nggak dipasangin beda-beda kita jadi ya itu plus minusnya tapi banyak plusnya sih kalau kita gabungkan pasangannya bersama-sama kalau kita mau atur keluarga orang sendiri itu anak-anak bisa orang tua bisa keluarga kakak adik paman boleh itu pokoknya kita bisa atur keluarga inti keluarga inti di bawah kita tapi kalau pasangan banyak plusnya sih kalau kita daftarkan sebagai dalam satu akun itu informasi yang saya sampaikan buat Bu Francisca terus kalau untuk bagaimana supaya jalan bareng itu harus mau sendiri Bu nggak bisa disuruh-suruh nggak bisa dipaksa gitu ya eh kamu ikut dong bantu saya nggak bisa kalau prakteknya kita harus bangunnya sendiri dulu waktu Bu Cuping menjalankan bisnis ini 4 tahun saya baru gabung setelah 4 tahun kemudian jadi karena saya melihat hasilnya dari perkembangan dirinya dari bonusnya ya bahkan melebihi gaji saya dulu ya kan saya dulu di perusahaan bangunan import itu gaji saya bahkan bisa melebihi dari pada Bu Cuping lebih-lebihi dari saya jadi akhirnya saya juga ikut dalam bisnis ini jadi bukan diajak-ajak oleh beliau tapi saya yang mau sendiri jadi dan kita fight bareng begitu Bu Francisca maksudnya akun bareng itu gimana Pak akun dalam satu akun Bu Francisca udah punya akun kan sekarang udah nomor KKD-nya ada udah perpasangan belum Bu Francisca udah punya suami kata suami dimasukin belum belum ya bisa dimasukkan kalau mau bareng Bu Francisca udah menikah sudah sudah data kan ada ada centang tuh punya menikah apa enggak kalau misalnya diisi menikah datanya harus diisi semuanya kalau misalnya dulu daftar kan mungkin enggak usah di centang dulu jadi daftarnya lebih cepat baru nanti di update di update aja boleh ke kantor ke kantor cabang nanti apa untuk pendaftaran pasangan ya tinggal KTP kartu keluarga udah jadi kalau misalnya kayak tadi istrinya Pak Yos aktif dulu gitu terus Bapak mungkin kayak berapa lama gitu stagnan akunnya nggak apa-apa gitu nggak apa-apa cuma daftar namanya saja tapi begitu kita aktifkan sudah otomatis nggak ada masalah jadinya itu pendaftaran hanya pendaftaran saja mau aktifnya kapan kan bebas akunnya satu akun satu rekening satu link linknya sama cuma dikerjain bareng-bareng jadi kayak saya istri memang saya masukkan jadi ya istri saya misalnya nanti mau saya daftarin jadi kaki udah nggak bisa karena nama KTP jadi di satu akun jadi linknya saya itu jalan istri saya kayak kemarin Pak Jarot waktu mencapai SM dan mencapai tiket kan langsung Bu Esther namanya sudah ada jadi nggak sendirian gitu gambar Bapak langsung gambar pasangan langsung dibuatkan oleh perusahaan sudah rewardnya langsung kelihatan flyernya berdua dengan pasangan cuma fotonya minta dari Pak Jarot ya kan cuma namanya sudah ada Bu Esther setiawatinya sudah terdaftar begitu Bu di kartu nama juga nama istri muncul di bawahnya ya di kartu member juga nama pasangan muncul kalau saya nama Bu Cui Ping Pak Bawahnya baru Jujos kalau Pak Jarot Pak Jarot baru Bu Esther sesuai yang daftar pertamanya dulu aja nah seperti Bu Francisca namanya Francisca dulu nanti kalau Ibu tambahin nama suami dia akan muncul di kartu member tapi di bagian bawahnya tapi berarti penjualannya akan masuk ke satu web saya gitu ya ya betul jadi Bapak bisa jual bisa linknya bagikan ke teman-temannya suami Ibu Ibu bisa jualan tapi tetap satu akun kita promosikan bareng oke baik Pak terima kasih jelas ya Bu oke thank you silahkan mungkin Pak Jarot mau tambahkan ada yang mau ditambahkan kalau ada yang misalnya dari ini waktu kita baru bahas kakak bisnis ya jadi kalau saya aja Pak nanya sebenarnya hampir sama kayak jadi misalnya gini kayak kemarin Pak Nyoto itu kan jadi misalnya gini Pak misalnya katakanlah Bu Forita di Magelang dia punya teman di Jakarta teman ini dijelasin daftar susah gagal-gagal melulu lalu orang ini kan bisa pergi ke kantor misalnya katakanlah rumahnya dekat Green Garden ke kantor TKI sana belanja di sana ngisi formulir dibantuin daftar kan bisa Pak ya bisa iya itu dia jadi malah-malah asal jelas sponsornya siapa pasti ditanya kan sponsornya siapa oh Bu Forita ya kemarin kan Pak Nyoto kan dia udah dapet link dari saya lalu kita punya kartu itu di screenshot Bu jadi begitu kita punya kartu depan itu yang seperti tapos di WA Group di screenshot yaitu orang yang mau kita rekrut di kota lain itu dia dateng ke kantor itu bawa itu dia belanja ngisi formulir ngisi data di answering tau-tau udah jadi member di bawah kita jadi malah kantor itu membantu supporting system kantor gak jualan langsung kayak toko cari omset enggak gak pernah gak boleh itu Pak gak ada dalam sistem jadi staff itu selalu dia akan menanyakan SOP-nya nomor anggotanya berapa ya sudah jadi staff-staff KK juga gak ada yang jadi member Pak gak boleh itu sudah ketentuan jadi karena memang staff-staff member-member terpisah gitu jadi gak ada kepentingan pribadi Bapak Ibu jadi aman kalau ke kantor itu jangan nanti oh kalau saya belanja nanti poinnya gak masuk ya pasti 100% masuk gitu jadi karena gak ada kepentingan apapun ya staff-staff member-member jadi gak boleh gabung jadi Ibu bisa ngerekrut orang di kota lain nanti biar dia datang ke kantor sana itu lebih gampang jadi kita lebih gampang ngerekrut bagus itu yang Pak Jarot di screenshot dulu kartu membernya kirimin ke WA nanti kamu kalau ke kantor bawa kayak gini loh ini referensinya dari sini sponsornya udah jelas kan kadang orang yang kita rekrut ini gaptek banget ya ngisi gagal melulu ngisi gagal melulu itu sana ke kantor tuh ada tuh di kota situ ada gitu dibantu malah jadi kayak istilahnya kantor-kantor yang ada di seluruh Indonesia ini jadi kayak kantor kita betul gitu langsung menurut saya sistemnya keren banget ya bahkan juga sekarang ini kan misalnya saya kemarin ke Bandung nanti ke Medan makanya saya diajari Pak Joss udah Pak Jarot pokoknya yang anggap aja yang di Medan yang di Bandung itu kantornya Pak Jarot bikin acara kumpuli orang ketemu di sana jadi saya kumpuli orang nanti kantornya itu malah yang nyediain kopi nyediain susu tempatnya gratis ruangannya gratis udah saya tinggal kumpuli orang aja gitu ya jadi teman-teman manfaatkan untuk fasilitas supporting itu ya Pak Jarot ini informasi yang almarhum Pak Joni ini sudah ganti ya Pak Bu Veliana jadi namanya Pak kalau Bapak lihat di jaringan Bapak itu sudah Bu Veliana namanya sudah diganti oleh staff kantor karena dia sudah jelas semuanya langsung dirubah namanya dan nanti ada tanda bintang karena sudah upgrade yang mau upgrade itu di sini kalau teman-teman di sini semuanya sudah pada paket bis semua ini kalau saya lihat di sini dari Pak Ibu Tirsa Bu Forita Bu Francisca Pak Teddy maupun Pak Ateng semua sudah paket bis oke bagi yang masih reseller bisa upgrade dulu ke bis bagusnya Bu Christina mau update Pak iya saya minta dia karena kalau dia sudah tadi ikut sudah keluar tapi saya juga sama yang lain jadi misalnya teman-teman saya tentu dengan teman yang banyak ini saya bisa ngerekrut banyak sekali terus tadi kan dijelasin Pak Joss ada fungsi stacking apa? stacking ya fungsi itu nah itu mau tak taruh kemana gitu ya ya tentu strateginya adalah kalau yang diberikan kepada ketika diberi itu menjadi berarti contoh misalnya wah ini orang ini sudah ngerekrut tinggal dua kaki lagi dia bisa dapat satu tiket nih daripada kepada saya berikan kepada yang tidak punya apa-apa dikasih kayak mau basir tapi kalau dia tak kasih tiga lagi dapat tiket nah saya kasih dia atau ini kalau kalau dikasih lagi jadi 21% nih nah tak kasih dia aja nah sekali ngasih tanggung kalau cuma sebulan karena kalau tak kasih tiga bulan berturut-turut manager dia gitu jadi kepada yang punya kepadanya akan diberikan ditambahkan gitu ya jadi saya akan menambahkan nanti kepada memang yang kalau saya tambah itu membuat dia berarti dan juga membuat saya berarti jadi saya akan bagikan termasuk misalnya nanti acara di Surabaya ada Pak Ateng dan kawan-kawan dari Panitia nah yang betul-betul dibawa misalnya Pak Ateng ketemu darat udah pasti langsung dibawa Pak Ateng tapi yang tidak akan saya pull dulu nanti baru saya atur bahkan mungkin misalnya Pak Ateng dapet tiga orang saya dapet lima wah limanya kasih aja Pak Ateng semuanya misalnya gitu kenapa penambahan saya ke staking ke Pak Ateng ini membuat Pak Ateng bisa masuk 21% misalnya gitu jadi nanti tapi kalau yang kan ada tadi kalau gak salah Bu Forita ya yang tadi saya lupa ya Pak saya punya teman di Medan bisa saya suruh datang bisa yang penting kepada teman itu kasih tau ya ini datang karena siapa supaya nanti di Medan misalnya pas acara itu kan dia daftar nah kita akan tanya nih oh titipannya Bu Forita supaya dikanut nanti waktu bikin pesenan belanja untuk voucher nanti kita waktu input data saya tau nih yang input data bisa kalau pas ada programnya gak ada program khusus kayak kemarin yang di Green Garden saya bawa pulang di rumah saya yang enter gitu ya vouchernya tapi kalau di Bindung ada penjualan khusus hanya bisa di enter di kantor cabang Bandung nah kantor cabang Bandung yang enter tapi kalau ada titipan misalnya nih yang di Medan nanti ini temannya Bu Forita yang datang ke acara Medan karena Bu Forita nah nanti akan dicatat nih untuk ditaruh pasti di bawah Bu Forita karena itu yang ngundang Bu Forita tapi kalau yang ngundang saya nah nanti saya akan staking dimana saya akan melihat ya siapa yang kalau tak tambahin ini jadi 21% nih jadi saya sempat kemarin mengumpulkan 5 orang tapi ya tentunya tetap dengan prinsip ini ya kepada siapa saya akan tambahkan kepada siapa kalau dia ditambah mencapai 21% gitu terima kasih kayak bulan ini kita perlombaan buat kita semuanya nih saya berlomba nyimpan stok banyak-banyak teman-teman berlomba syukur tanpa tambahan dari saya 21% tapi kalau enggak nih kalau daripada numpuk di saya lebih saya mau tambahkan gitu loh ya bisa LPP Pak Jarod itu masih bisa bisa pindah poin bisa staking jadi kalau staking kan otomatis poinnya pindah juga tapi kalau enggak staking bisa juga pindahin poinnya doang ya Pak gitu bukan orangnya yang pindah gitu ya bisa dipindahin nanti bisa diajarin supaya ini tetap ada minimal 5 juta nya itu ya betul ini yang di sini semuanya 21% nih Pak calon semua 21% ini Pak ya semuanya nanti saya terus terangin ini juga akan teman-teman saya tuh baru baru 2-3 bulan ini jadi kalau dengerin tadi presentasi gitu tetap dengerin ulang dah kayak denger sekali masih enggak nyambung masih belum nempel gitu yang dimaksud apa sih gitu ya buka-buka ya coba satu kemarin mindahin gitu ya atau daftarin coba daftarin langsung di bawah yang penting saya punya linknya saya punya linknya Buvorita kalau ada orang mau daftar saya buka klik punya Buvorita ya Pak pasti langsung di bawahnya tapi kan itu saya coba-coba kemarin di bawahnya Levina tak pasukan 2 tapi PR nya malah pindah ke sana kalau enggak langsung tapi tidak buat teman-teman yang hadir di sini ini saran saya jadi semua fokusnya ke 21% karena 21% itu adalah hasilnya banyak tadi ada MLB ada MSB oh itu banyak banget 21% itu adalah 5 juta PV Group kan setiap kita belanja teman-teman kita belanja kan ada PV tuh jadi 5 juta PV Group minimal dan 100 ribu PV pribadi PPV harus 100 ribu enggak usah kelebihan kelebihan bisa dipindahin kalau sudah LP bisa punya fasilitas LPP tapi 21% ini adalah angka keramat jadi seperti Bu Ciping dulu istri saya dari tahun 1999 begitu tahu bahwa 21% itu adalah yang paling besar bonusnya sampai hari ini enggak pernah bolong dia selalu 21% ya enggak mau rugi ya kan karena bisnis kan mau untung enggak ada yang mau rugi jadi harus 21% bahkan menciptakan banyak 21% untuk pasif income ya itu adalah kalau Bapak Ibu sudah capai 21% duplikasi duplikasi 20% itulah pasif income Bapak Ibu semua punya 50 50 60 21% 100 juta per bulan kurang lebih kalau itu kan apa tadi untuk 21% itu PV-nya minimal 100 ribu nah kalau kelebihan gimana tuh Pak ya PV pribadi kalau kelebihan ya enggak apa-apa kalau belum bisa LPP ya enggak apa-apa kalau bisa LPP ya bisa pindahin ke yang lain kan enggak kelebihan ya berarti tetap dihitung kan dikalikan 21% enggak kalau belum oke 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 jadi enggak kalau misalnya kan kemarin itu kan itu begitu saya belanja karena mungkin Pak pindahin poin Latina yang PV-nya udah 1 juta lalu yang PG-PV-nya baru sekitar 2 nah padahal dia kan 100 ribu aja cukup itu kelebihannya jadi bonus ya iya jadi bonus tetap dikalikan 21% oh oke oke bukan jadi enggak enggak tetap dihitung jadi kalau PV PV pribadinya besar juga tetap dihitung 21% kali PV BV-nya maaf bahkan ditambah 15% baru dikali 21% gitu jadi intinya 5 juta PV group aja yang utamanya seorang 21% itu adalah fokusnya bagaimana kita bisa memperbanyak grup kita memperbanyak pemakai memperbanyak yang kita bisa ajak untuk mereka pakai produk sehingga terjadi 5 juta PV group atau belanja ya Pak ya atau belanja ya belanja sendiri saya ingat teman-teman waktu kemarin saya hampir 21% Pak just ingatkan ini udah mau 5 juta nih terus kurang sekian lagi wah nge-rekrut susah tanggalnya tinggal udah mau tutup buku ya saya belanja aja udah dipas-pasin kira-kira jumlannya berapa yang mencapai nah dapet 21% cuma jadi nyetok barang sih tapi ya yang penting kalau bisa jual ya jadi kita bisa belanja seperti itu untuk kebutuhan kita atau untuk persediaan sedikit lah ya persediaan kan kalau kita bikin event bikin apa bisa kita gunakan di event itu bisa dijual ya di pertemuan-pertemuan ambil produk-produk yang memang bisa mudah dijual ya seperti misalnya yang kebutuhan harian apa nates yang gitu kan gampang jualnya nutrisi-nutrisi sel dan sebagainya gak ada masalah dan kita bisa jual ke diri sendiri juga kita bisa pakai dengan keluarga jadi gak ada ruginya teman-teman kalau selama saya jalankan disini gak pernah merasa rugi tuh ya karena di KK itu produknya bisa konsumable bisa dipakai dan memang berkualitas dan mudah dipasarkan karena memang banyaknya manfaatnya begitu ya kalau misalnya dikit lagi nih kecapek nih ya tanggung ya kalau misalnya masih jauh ya belanjanya kebanyakan ya betul yang sesuaikan aja ya dengan dengan kebutuhan kita ya makanya kalau jauh-jauh saya gak akan usulkan Pak Jarot kalau sedikit-sedikit kan gak masalah ya persediaan pasti bisa jual karena banyak event jadi teman-teman semua ini fokuskan ke 21% karena itu adalah saya ingatkan lagi itu angka keramat dan itu adalah angka yang selalu kita bisa jadi duplikasi kita harus duplikasinya 21% 21% 200% Bapak Ibu capai dulu aja itu buktikan sendiri betul gak sih bonusnya nah ini Pak Jarot kemarin sudah terima juga ya Pak ngomong-ngomong Bapak sudah terima belum Pak transfer jadi bulan pertama kemarin dapet 3,8 yang sekarang ini dapet 11 jutaan wow wow ya berapa Pak? 11 11 yang bulan ini 11 wah ya lumayan ya Bapak Ibu luar biasa itu plus 1 tiket loh Pak 11 itu belum termasuk reward tiketnya Pak oh iya iya betul ya ada di statement Bapak sudah lihat belum reward tiketnya belum belum dilihat tapi kan lihat karena jumlahnya udah kemarin 18 itu ya ya sudah 18 jadi otomatis 18 poin Rito sudah 1 tiket travel reward jadi plus 6 juta rupiah jadi 11 juta itu cash yang ditransfer ke rekening plus 6 juta bentuknya tiket untuk ke Bakok nanti Lentur ya nah jadi ini sekarang bulan ini baru minggu pertama aja kayaknya Bapak udah 1 tiket lagi nih nah Bapak Ibu kayak gini kalau buka titipan hanya malah 9 paket ya kalau aktifkan titipan 9 bis udah 1 tiket Pak kalau mengaktifkan titipan tapi kalau mengaktifkan titipan nggak ditransfer ke rekening Bapak yang per 2 paket 1 juta itu nggak ditransfer dititip di KK gitu oke jadi Bapak Ibu sudah tahu ya semua bahwa setiap 2 paket bis itu 1 juta rupiah ya Ibu Francisca udah tahu belum Bapak Ibu Francisca iya sudah Pak cuman yang masih belum nyambung itu 21% itu maksudnya dari yang 3, 5, 8 itu ya nah betul jadi itu kan ada jenjang apa rate-nya itu ada 3% 5% nah itu kan paling tingginya 21% itu itu adalah bonus prestasi tapi kalau 3, 5 sampai ke 15 itu adalah bonus akumulasi jadi rate akumulasi itu setiap Ibu belanja makin banyak belanja dia makin naik terus ya jadi itu tidak ada batas waktu tapi kalau 21% adalah 5 juta PV Group per bulan dihitungnya per bulan oke baik Pak ya jadi itu dengan makin banyaknya jumlah orang atau banyak-banyak Ibu belanja juga nggak masalah Ibu penjualan pribadi Ibu banyak jual atau Ibu banyak sponsor banyak teman-teman mencoba produk bisa juga banyak kok berbagai cara saya minta izin aja sama Pak Jarot buat copy paste iklannya nanti saya taruh di Instagram saya itu iklan tulisan-tulisan itu ngambil dari apps juga jadi teman-teman klik klik kliknya sendiri ya lalu nanti misalnya kayak Vita Yang diceklik nah begitu diceklik lihat ke bawah ada tulisan di copy itu lah jadi tulisan saya jadi saya tuh nggak nulis ya saya copy dari yang ada dipunya teman juga ada nanti kalau udah gitu terus linknya produk itu di copy dari linknya Ibu ya kalau di saya disebar nanti orang klik itu belinya ke akun saya jangan jangan punya saya disebar Pak akun saya oke diganti dulu diganti linknya dulu ya baik nah jadi saran saya juga buat teman-teman yang hadir di sini kan sudah punya akun semua nah setiap hari itu ya kegiatan kita bagi waktu misalnya beberapa jam untuk luangkan waktu di bisnis KK untuk Anda bisa bagikan link lalu selain bagikan link kontak jadi targetnya misalnya hari ini saya mau minimal satu hari itu tiga orang atau lima orang saya kontak ya kan kontaknya ngapain kontaknya bagikan link aku punya website pribadi ini loh punya website bisnis untuk bisnis kesehatan nah jadi kenalkan dengan mereka biar mereka tahu lalu follow up kan agak berbeda ya kalau Pak Jarod punya komunitas misalnya tapi kalau teman-teman misalnya punya banyak relasi juga atau di komunitas boleh kenalkan itu dibagikan juga linknya lalu teman-teman bisa bagi setiap hari itu minimal tiga sampai lima orang yang di kontak di web by WA atau telepon gitu ya untuk bisa lebih diperdalam jadi bukan hanya sekedar share linknya tapi dijelaskan link ini tuh apa manfaatnya buat mereka kalau mencoba masuk ke dalam link Bapak Ibu semua ya jadi ini perlu kita ada targetkan juga supaya bisa mencapai si yang 5 juta PV tadi dengan menambah member ya untuk kita bisa meningkatkan PV-nya itu juga saya lakukan ya sampai hari ini juga masih lakukan dan juga dari dulu awal-awal itu udah basic kita lakukan tuh secara basicnya seperti itu gunakan relasi ya Bu berarti linknya itu yang http.2 slash terus nama toko saya itu ya .kkd.id betul nama tokonya apa tadi baru ganti happy life oh happy life oke happy life coba saya lihat happy life kita bisa lihat di web sendiri kan disini ya happy life sudah pasang fotonya Bu di profile sudah gambar snoppy oke .kkd.id happy life oke snoppy sudah ada disini saya ada sudah masuk ya Pak ya sudah masuk disini nah tapi namanya masih 160 31677 namanya oh kayaknya tadi saya udah ganti mungkin nama profilnya belum ganti nih oh oke baik nama web sudah tapi nama profil masih 1603 1677 jadi nomor-nomor kkkd-nya ibu oh oke ini gantinya di profile di menu profile ganti nama jadi misalnya happy life gitu katanya disitu boleh ketik ya kan dan nanti ada deskripsi bisa untuk kata-kata pembukanya selamat datang di web kami dan sebagainya begitu Bu oke baik Pak terima kasih oke nah saya selepas ini kalau gak ada pertanyaan saya mau bahas sedikit mengenai kkkd-id tadi kita sudah bahas kkkbisnis sekarang kkkd-id secara digitalnya KK kan ada dua yang paling topnya jadi Bapak Ibu kalau gak ada lagi saya mau lanjutkan lagi untuk kkkd-id secara singkat nanti ya oke Pak Jarot saya bahas sedikit ya kkkd-id oke nah ini saya lanjut ke ini tadi stacking oke kita lanjut ke kkkd-id tadi kita sudah kenal kkkbisnis Bapak Ibu sekarang kita masuk ke kkkd-id jadi kkkd-id ini adalah platform yang sudah disiapkan oleh KK dalam bentuk web ini website ya lalu tadi kkkbisnis itu aplikasi Android hanya bisa di Android kalau kkkd-id bisa diakses oleh iPhone oleh berbagai handphone pokoknya web mau laptop mau tablet semua yang bisa connect website ya langsung bisa juga buka kkkd-id ini jadi kkkd-id tagline-nya adalah connecting your business jadi bagaimana kita connect bisnis kita kepada teman-teman kita di dunia luar kalau kkkbisnis untuk mengelola bisnis kita aplikasi untuk kita punya kantor di dalam handphone kita kalau ini untuk etalase-nya tokonya untuk jualan gitu ya nah kita bisa kenalkan connecting bisnis kita kepada teman-teman kita nah jadi kita bisa dalam website personal ini ini website personal Bapak Ibu kenapa personal karena kita bisa pasang foto kita disitu kita bisa pasang artikel kita seperti di Facebook ya dalam bentuk video dalam bentuk tulisan kita banyak bisa gunakan banyak bagus banget ini e-commerce dalam bentuknya pun e-commerce dan kkkd-id sudah masuk dalam Ideas ya Indonesia e-commerce association Indonesia bersama Shopee bersama Popopedia Bukalapak kkkd-id itu satu grup satu asosiasi sudah resmi di dalam Ideas ya nah kalau kita bicara mengenai e-commerce ya itu untuk bikin e-commerce aja itu gak semudah ini Bapak Ibu domain hostingnya aja mau 500 ribu pembuatan web e-commerce gak kurang ini pun yang paling-paling murahnya gitu ya 3 juta bahkan bisa lebih puluhan juta bahkan sistem integrasi pembayaran kekurir ya maintenance itu pasti gak akan kurang dari 6 juta bahkan bisa sampai ada yang belasan juta Bapak Ibu tapi Bapak Ibu diberikan free ya sebagai seorang member KK yang join dengan paket bis ya 2 juta 150 ribu juga langsung dapatkan produk dapat web juga dapat plus aplikasi tadi ya nah jadi kalau kita lupa alamat website kita Bapak Ibu bisa cek ya kalau yang orang baru pasti dapat email ya kalau yang begitu join kan dia dapat email tuh dari KK Indonesia dan nanti ada seperti gini tampilannya kan ada notifikasi email saat begitu Bapak Ibu sudah terdaftar di KKDID ataupun KK Indonesia ya nah kalau member lama lupa silahkan masuk ke KKBisnes tadi klik menu KKDID nah alamat website apa sih saya punya silahkan klik aja nanti muncul disitu alamatnya ya jadi Bapak Ibu bisa lihat ini disini ada filmnya nah ini ada contohnya tuh jadi bisa muter juga ya katanya kalau di klik ya Bapak Ibu klik yang tombol disini nih Bapak Ibu bisa muter nih kartunya jadi langsung kelihatan juga data-data web ininya sosial medianya Bapak Ibu juga muncul disini ya oke kemudian KKDID itu bisa menjadi website pribadi dan bisa menjadi web e-commerce kalau website pribadi untuk tujuannya untuk branding Bapak Ibu untuk branding personal branding Bapak Ibu kalau web e-commerce untuk transaksi ya untuk transaksi ada yang pesen barang ada yang daftar reseller itu semua di web e-commerce tapi kalau website pribadi itu adalah untuk branding Bapak Ibu karena dalam dunia digital kalau kita mau market digital marketing kita perlu branding diri kita ya personal branding kita apa nah personal e-commerce atau branding ini kita bisa personal branding adalah dengan update profile kita ya update profile kita bisa update lalu kita bisa upload foto 500 foto Bapak Ibu ya di menu mana di menu galeri Bapak Ibu ada menu galeri Bapak Ibu ataupun album menu album Bapak Ibu bisa klik dan itu ada 50 folder ya masing-masing folder ada 10 foto foto apa yang Bapak Ibu pasang silahkan foto apa saja kegiatan Bapak Ibu tentunya yang berhubungan dengan bisnis Bapak Ibu tentunya ya yang ada di KK ini misalnya Bapak Ibu melakukan untuk apa kesehatan ya ataupun untuk lagi presentasi kesehatan lagi demo lagi adakan pertemuan-pertemuan temudara dan sebagainya boleh digabungkan ya misalnya kegiatan Bapak Ibu apa silahkan masukkan bebas masukkan foto apa saja boleh mau foto keluarga jalan-jalan boleh ya nanti kita ke Bangkok masukin masukin aja di sini ya Bapak Ibu jadi kita ini sebagai personal branding kita supaya orang kalau lihat eh ini banyaknya kegiatannya oh banyaknya traveling rewardnya juga banyak nah itu silahkan nanti masukkan sampai bisa menampung 500 foto Bapak Ibu ya silahkan Anda Bapak Ibu bisa ganti-ganti fotonya bisa ada 50 folder silahkan diisi ya ini disebutnya makanya bisa sebagai personal branding nah kalau untuk apalagi di sini untuk bisa kita belajar video digital marketing kita bisa bikin akun yang nggak punya akun IG apa Facebook bisa belajar di sini sampai bisa promote ya sampai membuat iklannya pun diajarin dan video ini dibuat bersama tim dari Kompas Gramedia ya KKK bekerja sama dengan Kompas Gramedia untuk membuat video digital marketing ini kalau orang kursus digital marketing aja mau 1 juta 2 juta Bapak Ibu ini gratis ada pendidikannya dari ataupun edukasinya dari awal bikin akun sampai bisa promote di media sosial bisa bikin ads dan sebagainya nah kemudian ini ada landing page ya ada belasan landing page mungkin sekarang sudah puluhan landing page ya yang bisa kita gunakan untuk kita bisa ambil per produk-per produknya ya kita bisa share ke teman-teman kita lalu kita bisa kasih nomor WA kita ya lengkap semuanya kemudian ada e-book nah e-book-e-book ini juga berisi informasi seputar kesehatan Bapak Ibu bisa gunakan e-book ini untuk nanti sebagai penarik untuk ataupun gimmick untuk memberikan ke teman-teman kita yang join ya kita bisa kasih free e-book untuk mereka juga ambil aja dari sini dari yang KKD sudah siapkan e-booknya ada rahasia umur panjang orang Jepang ada rahasianya tips makan banyak tapi gak gemuk nah itu silahkan Bapak Ibu ambil e-booknya untuk memberikan dikasih e-book gratis misalnya kalau yang join boleh nih gunakan buku digital oleh kronik yang tentang informasi seputar kesehatan yang KK sudah siapkan ya coba Bapak Ibu eksplor aja nih menu e-book dan Bapak Ibu lihat bisa di-download kalau memang itu bisa dikirimkan kepada orang-orang yang baru bergabung sebagai satu gimmick untuk menarik mereka juga mau join ya kemudian desain banner ini untuk kita mempercantik toko kita nah jadi toko kita itu bisa kita robah-robah bannernya KK sudah siapkan untuk kita punya web itu nampaknya keren gitu loh jalan sendiri ya untuk banner yang otomatik rolling itu kita bisa pilih-pilih sendiri sudah ada desain-desainnya jadi kita sudah dilengkapin deh untuk mempercantik website kita sosmed juga ya untuk menggunakan sosial media kita di Whatsapp kita di status WA misalnya ataupun di IG di Facebook ya kita ambil aja desain-desainnya ada sudah disiapkan di KKDID ya Bapak Ibu tinggal pilih tinggal di copy ya copy tinggal paste di kita punya postingan ya di status maupun di sosial media kita ya video PDF tutorial juga bisa di download bisa kita share ke teman-teman kita banyak untuk kita pembelajaran di sini untuk produk ya untuk banyak hal ya terutama untuk produk tentunya nah untuk akun reseller ya kalau mau login sudah jelas ya untuk kita gunakan klik aja KKDID nanti ada dashboardnya muncul pilihan menu mau ubah nama web mau profile dan sebagainya Bapak Ibu bisa gunakan saat Bapak Ibu klik si logo KKDID ini di aplikasi KK Indonesia oke nah ini untuk apa kalau kita mau landing page ya digital tools itu semua nanti bisa kita klik ya nanti akan keluar seperti ini digital toolsnya boleh pilih itu ada e-business kit ada KKMobile apps apa-apa untuk yang kita belum mengerti kita bisa belajar di sini untuk digital toolsnya nah untuk web tadi untuk website pribadi untuk kita personal branding sampai kita belajar nah kalau untuk web e-commerce ini untuk yang jualannya ya kita bisa promosikan produk-produk kita kalau ada orang belanja ya masuk ke sini transaksi belanja konsumen maupun sebagai dropshipper juga bisa atau yang mau mendaftar reseller ya baik paket pemula paket bis semua bisa daftar di sini ya harga jual sudah semua harga jual konsumen ya harga yang diambil ada harga area 1 dan tidak ada berlaku indent cara pembayaran bisa melalui virtual account kredit card dan ekspedisi kita kerjasama dengan Tiki JNE JNT Cepat dan Lion Parso ya sudah lengkap semua nah semua itu nanti dari harga-harga yang tercampur di sana kalau terjadi transaksi penjualan Bapak Ibu menerima cashback 10% komisi 10% dan akan ditransfer ke rekening Anda setiap tanggal 10 di bulan berikutnya akan terima nanti ditotalin dulu semuanya beberapa terjadi transaksi oh ada transaksi 5 juta rupiah jadi Bapak Ibu akan terima komisi 500 ribu rupiah oh ada transaksi penjualan 10 juta ya 1 juta terima nanti di tanggal 10 bulan depan sebagai cashback ataupun komisi dari penjualannya kemudian halaman produk sudah terintegrasi dengan Whatsapp Anda jadi kalau ada orang-orang mau belanja disitu ada kolom Whatsapp connect dia begitu klik langsung connect ke WA Anda Bapak Ibu jadi kalau teman Anda yang sudah Anda bagi linknya dia lagi mau beli misalnya mau beli natives pembalut atau mau beli vitamin C tapi dia pengen nanya-nanya dulu ke Anda disitu nanti ada tombol klik Whatsapp langsung connect ke Whatsapp Anda pemilik toko ini langsung sudah diintegrasikan dengan WA Anda oke kemudian daftar reseller juga sudah bisa langsung daftar reseller disini misalnya mau pilih paket apa ya paket pemula paket bis silahkan Anda daftar disini pilihan sudah ada dan ini berjalan Senin sampai Jumat ketentuannya pembelian sebelum jam 15 waktu setempat akan dikirimkan di hari yang sama kalau lewat dari jam tersebut akan dikirimkan hari berikutnya kalau hari Sabtu atau bukan hari Ribur Nasional pembelian sebelum jam 12 waktu setempat akan dikirimkan di hari yang sama kalau lewat akan dikirimkan di hari berikutnya untuk hari Sabtu artinya di hari Seninnya ya itu penting dan ada promosi ini Bapak Ibu voucher belanja KKD 15K ya sudah tahu belum nih ini diperpanjang sampai 31 Desember jadi kalau ada yang teman-teman Anda mau belanja ya di toko Anda yang pertama kali baru belanja dia bisa gunakan voucher diskon 15.000 loh Bapak Ibu dengan belanja minimal 99.000 dia bisa dapatkan potongannya 15.000 jadi tapi cuma sekali ya jadi misalnya teman Anda nih mau nyobain belanja nah ini sebagai satu gimmick ya untuk kita bisa eh kamu dapat diskon loh tapi jangan lupa itu harus diketik ya klik voucher gunakan klik KKD 15K nya digunakan waktu saat pembayaran jadi misalnya tagihannya semuanya total pembelanjanya 500.000 nah nanti ada diskon 15.000 tapi harus diklik ya kalau nggak diklik nanti dia nggak bisa nggak terpakai Bapak Ibu oke customer service untuk KKD ID adalah ini nomernya emailnya adalah support KKD ID jadi juga ini di jam kerja bisa melayani Bapak Ibu kalau ada kendala di proses KKD ID nah untuk media sosialnya KK ini Bapak Ibu ya boleh di screenshot ya untuk media sosial KK ada di website kakakindonesia.com facebooknya kakakindonesia.id media KKI untuk Youtube nya ya lalu Instagram juga kakakindonesia.id dan channel Telegram banyak banget nih ada berapa belas ada sosial media official ada business official ada health official macam-macam banyak ada testimoni yang baru testimoni jadi itu berisi channel testimoni itu testimoni produk-produk KKD semua silahkan Bapak Ibu eksplor pokoknya yang di Telegram itu judulnya di KKI depannya ada KKI spasi apa jadi begitu Ibu klik KKI dia akan keluar macam-macam channelnya silahkan Anda eksplor di sana dan join aja klik join jadi bisa Bapak Ibu ikuti terus ya apa yang ada diberikan oleh KKD Bapak Ibu bisa gunakan ya untuk promosi juga di media sosial Bapak Ibu tinggal ngambil gambarnya copy paste kita di postingan kita kata-katanya nggak usah ngarang lagi Bapak Ibu tinggal copy kata-katanya paste di postingan kita jadi sudah nggak usah belajar copy writing lagi Bapak Ibu karena tim KK sudah semuanya orang jago-jago copy writing semua ya enak banget kalau untuk digital marketingnya sudah lengkap banget semuanya baik Bapak Ibu itu yang mau saya bagikan untuk KKD ID silahkan kalau ada mau ditanyakan untuk KKD ID sudah cukup jelas semuanya jelas Pak terima kasih yes tinggal dipraktekan saja Bu kalau jadi lupa lagi kalau kemarin itu yang bagi apa mindain bukan yang PP yang sebelah kanan itu apa PGPV ya ya PGPV kalau mindain yang itu pakai fitur apa ya PGPV dia enggak enggak pindah Pak yang bisa dipindah itu PPV Pak oh yang angka PGPV-nya akan mengikuti jumlah PPV yang dipindahkan ya benar begitu Pak jadi PPV yang bisa dipindahkan nah PGPV otomatik mengikutin jumlah yang dipindahkannya itu ya karena PGPV kan PV Group PV Group jadi dari si A si B si C si D semua kumpul di situ Pak yang belum 21% jadi selama orang itu belum 21% member-member kita nah itu semua masuk apa kepada si 21%-nya kepada PGPV Bapak kepada PGPV Bapak makanya PGPV enggak bisa dipindahkan enggak bisa karena itu kan PV dari masing-masing para member di bawah kita nanti jadi kalau kita melakukan stocking otomatis akan kebawa PPV dan PPGW-nya kebawa semuanya ya PPV akan pindah dan PGPV-nya akan nambahkan yang di staking itu di PV Group-nya akan nambah otomatis tapi kalau dia belum 21% masih tergabung dalam grup Bapak jadi masih tergabung dalam PGPV Bapak kalau belum 21% kalau seperti Levina kan sudah 21% misalnya waktu yang lalu itu sudah tidak masuk hitungannya Pak Jarot sendiri lagi dia sudah terpisah makanya pisahan disebutnya kalau saya melakukan stocking juga tidak boleh jangan sampai PPV saya sendiri kurang dari 100 ribu karena kepindah betul jadi harus dihitung kalau saat kita pindahkan poin LPP itu jangan sampai kurang dari 100 ribu kan minimal 100 ribu kan ada saldonya Bapak kan ada saldo saldo LPP berapa jadi waktu mindah-mindah jangan sampai nanti saldonya minus di bawah 100 nanti nggak qualified iya nanti harus belanja lagi jadinya ya kan padahal kita tinggal selisih sedikit jadi kita bisa hitung dulu sebelumnya makanya Bu Tirsa Pak Bu Forita ada pertanyaan Pak Teddy ini kebetulan barusan ada SMS ada 136 ribu setian masuk terkening itu itu dihitungnya dari mana Nah Ibu lihat di perinciannya Bu jadi Ibu dapat SMS dari KK Indonesia ada cashback 136 ribu selamat Bu nah itu adalah cashback dari belanjanya Ibu nah dikalikan rate persennya Ibu coba Ibu sekarang lihat di aplikasi KK ini Ibu di aplikasi KK bisnis Ibu boleh Ibu lihat bisa dibuka di klik Bu bonus Bu 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 Ibu Fodita bisa buka aplikasi KK bisnis Bu bentar saya buka dulu ini kan Ibu pakai laptop ya disini atau pakai HP pakai HP tapi bisa gunakan HP lain untuk buka aplikasinya kan nah kalau mau lihat sekian 43 ribu dari mana perinciannya Ibu bisa lihat di KK bisnis menu bonus klik yang sebelah kiri atas garis 3 ada keluar pilihan bonus lalu Ibu klik e-statement kan ada pilihan tuh bonus ada e-statement Ibu lihat yang bulan September klik aja perinciannya muncul disitu yang bonus yang itu baru ada batang tadi yang seperti di contoh tadi batang ada lihat lagi di agak atas ada e-statement sebelah kanannya yang ada pilihan ada bentuk gambar batang atau bentuknya statement ada nah diklik nanti kan ada bulan September kan klik aja bulannya nanti keluar perinciannya Bu pakai download nah download dulu betul jadi ada bonus ada grafik batang tapi ada e-statement Ibu klik e-statement sudah sudah download Pak Jarot juga boleh Pak yang tadi Bapak dapat 11 juta itu e-statementnya bisa di klik Pak saya cuma screenshot yang grafiknya aja nah di grafik itu sebelahnya ada tulisan bonus ada e-statement nah itu ada e-statement itu Bapak di kata atas itu coba Bapak lihat kayaknya saya dihitung sudah saya pernah buka nah ini performance performance tunjangan cashback 30 ribu nah performance itu apa itu nah performance itu adalah yang itu Bu dari BV Bu rate persen Ibu yang 8 persen itu dikalikan BV dikalikan dengan BV kan ada perinciannya di situ Bu coba Ibu scroll ke bawah kan Ibu sudah download ada performance bonusnya nanti nampak di Ibu scroll ke bawah itu Ibu ada tunjangan cashback 30 ribu ya artinya Ibu ada sponsor satu reseller betul ya nah itu sudah masuk 30 ribunya dari yang 200 ribu itu reseller 200 ribu kan ada cashback 30 ribu kalau Ibu sponsornya BV yang 2150 itu nanti munculnya 250 muncul di situ dia tunjangan tapi bukan tunjangan cashback tunjangan BV namanya lalu kalau nanti ada kelipatan 2 setiap kelipatan 2 itu dia sebutnya tunjangan SIP SIP itu semua impian pasti tercapai singkatan itu itu kelipatan 2 Bu jadi kalau ada 2 bis atau 1 pemula 1 bis itu akan muncul tunjangan SIP namanya 500 ribu rupiah setiap kelipatan 2 jadi kalau walaupun itu masuknya tidak berbarengan ya kan nanti dalam sebulan aja pokoknya hitungannya kan dari tanggal 28 ke tanggal 27 jadi dalam bulan itu ada misalnya ada masuk bis ada masuk pemula ada reseller apa Ibu lebih fokuskan ke pemula aja atau bis lah pokoknya sekarang mulai ada pemula ini lebih lebih simpel kan yang 1 jutaan jadi pemula dan bis aja udah fokusnya jadi supaya SIPnya keluar karena kalau reseller nggak ada cuma 30 ribu tadi itu gitu jadi nanti setiap 2 itu 500 ribu muncul berarti hitungannya misalkan 2 itu bukan 1 kali daftar tapi dalam 1 bulan dalam 1 bulan betul hitungannya 28 ke 27 itu mitra ibu yang tadi masuk reseller kan itu kalau dia upgrade ke bis ibu akan dapet yang tunjangan bisnya kalau ibu ada sponsor lagi 1 bis ibu dapet SIPnya keluar gitu loh jadi upgrade juga dapet jadi bukan hanya orang join baru tapi orang yang join reseller 200 ribu tapi dia upgrade itu juga dihitung kemarin Pak itu ibu Feliana ini Pak Jarad yang Pak Joni kan tadinya risalah 200 ribu kan tapi dia upgrade kemarin kan nah itu juga langsung sudah terhitung tapi nomor anggotanya nggak ubah tetap 38 sekian-sekian tapi ada tanda bintang di depan namanya ada bintangnya artinya sudah upgrade begitu iya ada bintangnya betul di depan namik lihatin yang Pak apa yang Bu Feliana nah Pak Jawa sudah lihat ya ada di di ini Bapak ya oke silahkan kalau ada lagi Bu Forita tadi pertama dapet bonus 130 ribuan ya Bu iya betul selamat Bu dulu Bu Cuiping itu 90 ribu Bu masih punya itu Bu statement bonus yang tahun 99 90 ribu disimpan abis di download terus diceta iya print aja dulu dulu nggak ada digital Bu dulu kan semuanya dikirim by post sekarang enak kita download tinggal nge print dulu kan Pak Jawa itu tahu pas statement bonus dikirim semua pakai post gitu ya Pak ya nyaman dulu Pak ngirimi statement boleh sama saya berapa bulan sudah dibuangin sudah dibuangin ya Pak kalau Bu Cuping dikumpulin Pak sampai tebal banget sampai setinggi gunung gitu Pak tagian listrik bayar listrik aja begitu dibayar bulan yang lalunya simpan yang terakhir aja bulan lalunya dibuang 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 kalau tagian listrik saya cuma 6 bulan aja saya simpannya Pak kalau nggak terlalu gitu tagian-tagian saya hanya 6 bulan kebelakang aja khusus KK aja lah khusus KK ini kata Bu Cuping khusus KK yang tagian-tagian lain nggak usah lah khusus KK yang mau direkod semuanya itu adalah rekapan jadi kita bisa tahu perkembangannya gimana gitu Bapak Ibu seru jadi Bu Cuarta di simpan ya di print di simpan Bu ini nanti tiap Ibu nanti grafik batangnya tambah naik gitu loh ini kayak Pak Jarot tadi 3 juta jadi 11 juta gitu kan nanti naik tambah lagi gitu loh itu seneng amin semua juga pasti bisa dapat Bu Francisca Bu Tirsa eh Bu Tirsa ada nanya apa tadi Ibu punten Bu tadi ada chatting ya kalau nggak salah Ibu ya sebentar boleh Bu langsung aja Bu apa tadi Ibu nanyakan kalau mau misalnya kita mau beli kan kita belum punya anggota tuh terus kita tapi mau beli sendiri gitu Ibu kan udah punya Kakak Bisnes Bu enggak Ibu kan sudah daftar udah punya terus kalau mau beli lagi untuk diri sendiri gitu Pak di Kakak Bisnes Bu belinya Bu itu langsung kayak beli biasa aja kan misalnya mau beli kita yang gitu ya yaudah ini kan misalnya ada dua box gitu harganya 8.50 ya tinggal beli gitu ya Ibu di Kakak Bisnes atau di Kakak D.A.I.D. Ibu bukanya di mana Ibu ini ini aku bukanya di Kakak D.A.I.D. oh bukan kalau Ibu buat sendiri pakai ibu ibu gunakan ini ibu Kakak Bisnes Bu ibu Kakak Bisnes ibu buka menunya lalu ambil transaksi order nah ini Ibu Ibu masuk aplikasinya bukan yang Kakak D.A.I.D. tapi Kakak Bisnes Bu ini harus aplikasi gunakan aplikasi yang di Android Ibu iya di handphone nah kalau Kakak D.A.I.D. itu untuk teman-teman Ibu belanja ke toko Ibu kalau saya yang mau belanja di sini pakai Kakak Bisnes oh terus masuknya ke menu transaksi order nah Ibu klik transaksi nanti ada klik lagi order ataupun kalau enggak di halaman beranda ada ini shortcutnya suka ada shortcutnya di situ ada order nah klik aja order yang sering dipakai kan itu order cek laporan di berandanya di halaman home-nya nah disini kenapa Bu ini kan setelah di klik tidak ada data gitu oh itu tanda plus tanda plus yang kanan atas tanda plus ya ada kan nah tanda plus nanti Ibu tinggal pilih barangnya mau kan itu ada tanda kayak kaca pembesar Ibu tinggal masukin misalnya mau beli apa vitamin C ketik aja di situ vitamin C atau mau beli super green food ketik super green food nanti dia muncul pilihannya kalau Ibu misalnya mau lebih tersebut terperinci lihat itu ada tombol corong di sebelah kanan atas ada kayak tombol corong gitu itu filter Ibu bisa klik gitu saya pilih masih mau paket apa mau paket hemat mau pilih apa gitu di situ ada ini tipe order ada pilih order reguler gitu loh Pak ya reguler Ibu pilihnya reguler Ibu reguler kan Ibu bukan stock point jadi reguler jadi klik terus terus pindah ke bawahnya pindah ke bawah itu untuk metode pengiriman metode pengiriman kan bisa delivery atau pick up ibu mau pick up atau mau delivery nanti delivery nah kalau delivery nanti Ibu dia muncul alamat deliverynya betul nggak alamatnya sesuai Ibu itu kalau pick up itu berarti ngambil ke kantor betul nah tujuannya Ibu kalau pick up itu misalnya Ibu Tirsa kan posisi dimana Ibu Surabaya ya iya nah Ibu Ibu Tirsa Surabaya misalnya ada temen di Malang di Malang mau belanja nah dia nanti bisa pick up pick up per Malang oh ya atau temen di Makassar atau temen di Jakarta ya ibu yang pesenir berarti dia tinggal pick up oh ya masuk ke Ibu letakkan ordernya sesuai kita lanjut gitu ya hmm udah sesuai semua kita lanjutkan gitu ya paling terakhir nanti tinggal pilih barangnya Bu oh oh iya iya nah buat Ibu-ibu nih disini nih saya sarankan boleh mulai mencoba produk perawatan kulitnya skincare kayak gitu bagus-bagus saya sendiri juga pakai kok untuk perawatannya yaitu untuk pembersihnya untuk cleansingnya untuk tonernya Pak Jarot boleh pakai juga Pak Jarot bagus Pak untuk facial foam pembersihnya sabun pembersihnya lalu untuk tonernya sama untuk pelembabnya bisa e-cream bisa night cream enak banget pakainya yang seri glass Pak ya Ibu-ibu boleh coba pakai Pak Teddy nih Pak Teng boleh Pak kita mulai pakai Pak untuk perawatan kulit bagus saya sendiri sudah pakai sudah sejak ada dan memang lebih baik lagi sekarang sudah bisa berhasil Bu Tirsa ya nanti besok saya ngulang lagi nanti sampai teruskan lanjutkan 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 sampai pembayaran nanti pembayaran nanti langsung potong 10% Bu jadi kalau di KKBisnis Ibu langsung potongan 10% nya kalau KKDID kan kalau KKDID kan dianggap kan Ibu sebagai konsumen harga normal nanti 10% nya kan baru masuk setiap bulan depan ya kalau di KKBisnis kan langsung dipotong 10% oh ya Pak cuman nanti ada biaya admin 3.000 rupiah saja ya ya begitu ya baik kalau gitu ini sekarang sudah jam setengah 10 malam jadi kalau gitu mungkin apa yang saya bagikan hari ini sudah cukup semua teman-teman semua difokuskan ke 21% saya ulangi lagi itu adalah angka yang sangat maksimal kalau untuk apa bonus ya ini contoh aja 21% Pak Jarot sudah 11 juta bayangin ya jadi kalau Bapak Ibu punya jaringan yang mulai membesar nah ini hasilnya akan terus meningkat ya dengan dapat 21% Pak Jarot 3 juta rupiah itu adalah 15% ya Pak Jarot sudah bisa meningkat sampai 11 juta bahkan sudah punya lagi 21% di bawahnya baik selamat buat Pak Jarot dan juga teman-teman semua ayo pasti Anda Pak Jarot bisa semua juga bisa dapatkan dengan juga berlanggan ke Bangkok ya bareng-bareng terima kasih Pak Jarot untuk waktunya mungkin ini saya silahkan kembali kepada hostnya buat Pak Jarot yang ini entrepreneur kelasnya Pak Jarot silahkan ya ya halo Pak Jarot mungkin lagi off ya teman-teman saya ulangi lagi ya nah kita go 21% go Bangkok ya Pak Pak Jarot ya ya siap go 21 go Bangkok gitu dong sama-sama yuk kita buka mic-nya Bapak Ibu kita foto bersama dulu mungkin boleh nah go 21 go Bangkok nih oke kalau enggak enggak apa-apa deh silahkan Mbak Pak Jarot sudah selesai dari saya oke ya teman-teman dari saya sih enggak ada tambahan makasih Pak Joss makasih teman-teman kita bisa tumbuh bersama ya Bu Forita sudah merespon ajakan saya untuk ngumpuli teman-temannya nanti Zoom dengan saya besok malam nah teman-teman yang lain silahkan kalau ada rencana mau ngumpuli temannya nanti biar saya yang bantu jelasin ini apa gitu ya tapi biar menarik mereka mau dengerin ya kita ada pelajarannya juga ya pelajaran kesehatan tak sistem imun tak apa sesuatu yang mereka supaya merasa seandainya enggak jadi ngambil pun tetap mereka datang dapat sesuatu nanti mungkin lain kali diundang masih mau kadang orang itu butuh waktu ya dari pertama kali denger selalu mikir-mikir denger dari orang lain juga oh ternyata spirulina itu enak bagus pakai ini eh hubungin kita lagi jadi kadang kita nawari orang itu enggak sia-sia ya kadang udah sebulan udah berapa minggu baru balik lagi jadi pak saya mau daftar malah kadang ada yang udah tak terangin gitu terus begitu ngilang gitu dateng-dateng pak saya udah berhasil bayar ya jadi jadi kadang hasilnya enggak langsung muncul ya oke terima kasih teman-teman terima kasih Pak Jos sama seperti saya waktu itu dengan Pak Jarot ya Pak saya ngajak Pak Jarot di Desember 2022 gitu Pak sudah mulai mulai kontak-kontak Pak Jarot tapi baru kita mulainya on-nya 2 bulan yang lalu ya Pak iya betul gitu teman-teman 10 bulan loh prosesnya oke terima kasih oke thank you semuanya bye-bye terima kasih Pak Jos terima kasih Pak Jarot thanks bye-bye bye-bye Terima kasih.